Wajah Kaisar gelap gulita seperti air. Tidak bisakah kita duduk dengan tenang dan ngobrol? Dia bertanya. Itu tidak akan pernah terjadi. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Pak Tua Qin tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika dia melihat ayah dan anak itu berdebat satu sama lain. Kaisar pun kehilangan kesabarannya dan berkata, kalau begitu katakan padaku, apa tujuanmu datang kepadaku? Jika itu untuk ibumu, jangan katakan itu. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Mata Qin Fei yang berkilat tajam. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa mutian yang telah kembali. Apa? Wajah Kaisar berubah. Pak Tua Qin juga terkejut. Dia menatap Qin Fei yang dan bertanya, apakah ini benar? Qin Fei yang berkata, terserah kamu mau percaya atau tidak. Kaisar memandang Qin Fei yang dan tiba-tiba berkata, bukankah kamu seharusnya membenciku atas perbuatanku padamu? Mengapa Anda di sini untuk memberitahu saya berita ini? Qin Fei yang berkata, saya melakukan ini untuk orang-orang di dunia, bukan untuk Anda. Orang-orang di dunia. Kaisar bergumam pada dirinya sendiri seolah sedang memikirkan sesuatu di masa lalu. Ada ekspresi rumit di matanya. Setelah beberapa saat, Kaisar memandang Qin Fei yang dan menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar seperti Nenek Moyang. Sayangnya, kamu bukan Nenek Moyang. Nenek Moyang yang dia bicarakan adalah Kaisar pertama ke Kaisaran Qin besar, Kaisar Qin. Nenek Moyang menciptakan kerajaan besar dan meninggalkan legenda dan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, saya tidak bisa dibandingkan dengan leluhur. Tetapi, di dunia ini, setiap orang berhak membicarakanku kecuali kamu. Apakah kamu mengerti? Qin Fei yang berteriak dengan suara tegas. Pak Tua Qin mengerutkan kening. Bagaimanapun, dia adalah ayahmu. Kamu tidak boleh membicarakan dia seperti itu. Ayah. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apakah ada seorang ayah yang menelantarkan istri dan anaknya? Tidak. Selain itu, aku sudah mengembalikan kekuatan garis keturunan yang dia berikan padaku. Apalagi yang tidak bisa saya katakan. Kaisar tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Jelas sekali, dia sangat marah. Hidup itu seperti ini. Sekali kamu mengambil langkah itu, kamu tidak akan pernah bisa kembali. Saat itu, ketika kamu melumpuhkan kultifasiku dan mengusirku dari ibu kota kekaisaran, kamu seharusnya tahu bahwa hari seperti itu akan tiba. Qin Fei yang berkata dengan dingin. Kaisar tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan meraung, segera kunci dia di penjara. Tanpa perintahku, tak seorang pun boleh mengunjunginya. Yang mulia. Tapi saat ini, pengajar kerajaan datang dengan marah. Dia dengan murung melirik Pak Tua Qin, lalu menatap kaisar dan membungkuh. Yang mulia, anak ini telah menjadi ancaman besar. Kita tidak bisa membiarkannya hidup lebih lama lagi. Saya sarankan agar kita langsung mengeksekusinya. Kaisar mengepalkan tangannya dan mengangguk. Baiklah, eksekusi dia di tempat. Qin Fei yang mengangkat bahu. Ini bukan pertama atau kedua kalinya kaisar memerintahkan dia untuk dibunuh. Dia tidak lagi peduli. Tetapi, karena dia tidak mati terakhir kali, dia bersumpah bahwa apapun kesulitan yang dia hadapi di masa depan, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk bertahan hidup. Karena itu, dia tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Suara mendesing. Pikiran Qin Fei yang tergerak. Dia mengaktifkan teknik penyembunyian dan berbalik untuk menggunakan langkah pantom. Tanpa menoleh ke belakang, dia melarikan diri ke udara. Kamu pikir kamu akan baik-baik saja jika bersembunyi di kastil? Pengajar kekaisaran mencibir. Kesadaran ilahinya muncul dan bergegas menuju tempat di mana Qin Fei yang menghilang. N. Kenapa tidak ada? Pengajar kekaisaran tercengang. Dia mengira Qin Fei yang telah bersembunyi di dalam kastil, tetapi ketika dia menggunakan akal sehatnya untuk memindai, dia tidak menemukan kastil itu sama sekali. Tidak. Pak Tuakin dan kaisar saling memandang. Pak Tuakin juga segera melepaskan akal sehatnya untuk mencari tempat di mana Qin Fei yang menghilang. Sesaat kemudian, tatapannya sedikit bergetar. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat kaisar dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya tidak ada. Kaisar berkata, Tidak mungkin, semua orang tahu bahwa kastil tidak dapat dipindahkan. Dia pasti ada di sini. Pak Tuakin terkejut. Mungkinkah kastilnya bisa dipindahkan? Apakah menurutmu selain kastil, aku tidak punya cara lain untuk menyelamatkan hidupku? Hari ini berbeda dari masa lalu. Selama bertahun-tahun di benua terlupakan ini, aku telah memperoleh jauh lebih banyak daripada yang dapat kamu bayangkan. Tunggu saja, pertunjukan bagusnya belum datang. Tiba-tiba, suara dingin Kinfei yang datang dari jauh. Apa? Dia sudah kabur sejauh ini. Mereka bertiga buru-buru mengangkat kepala dan melihat ke arah suara itu. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak baik. Arah suaranya adalah ruang tahta. Ekspresi kaisar berubah. Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, suara keras yang memekatkan telinga terdengar di ruang singgah sana. Ini hanya bunganya. Di masa depan, aku akan membuatmu membayar kembali dua kali lipat. Suara Kinfei yang terdengar lagi. Kaisar buru-buru naik ke udara dan menyapu ruang tahta seperti kilat. Langsung. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Di bawah mereka, ruang singgah sana yang awalnya mempesona telah berubah menjadi tumpukan reruntuhan. Ruang tahta adalah tempat di mana setiap generasi kaisar naik tahta. Disinilah para pejabat sipil dan militer bertemu dengan kaisar. Itu adalah tempat paling suci di istana kekaisaran. Dapat dikatakan bahwa ruang tahta mewakili kekuasaan kekaisaran dan prestise kaisar. Namun, pada saat ini, Kinfei yang benar-benar menghancurkan ruang tahta dengan cara yang begitu megah. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai menyinggung. Ini adalah penghujatan. Ini adalah pemberontakan. Ini merupakan tantangan terhadap otoritas kaisar. Yang mulia, apakah Anda melihatnya? Ini adalah karakter Kinfei yang dia tidak peduli dengan kerabatnya dan kejam. Jika kita tidak menyingkirkannya secepat mungkin, lain kali dia tidak hanya akan menghancurkan ruang tahta, tapi seluruh istana kekaisaran, termasuk kamu dan aku. Grandmaster bergegas mendekat dan langsung meraung saat melihat pemandangan ini. Kintua melirik ke arah Grandmaster dan menundukkan kepalanya untuk mengamati reruntuhan di bawah. Wajah lamanya penuh ketidaksenangan. Ledakan. Saat berikutnya. Dua kehendak ilahi muncul, menutupi langit dan menutupi bumi ke segala arah. Yang mulia, apa yang terjadi? Siapa yang berani menghancurkan ruang tahta? Suara mendesing. Sosok-sosok menerobos udara dan terbang. Ada komandan tentara Kirin. Ada wakil komandan tentara Kirin. Ada wakil komandan tentara hitam yang tak terkalahkan. Ada juga kepala Kasim dan para putri serta selir. Melihat ruang tahta yang telah rata dengan tanah, semua wajah mereka dipenuhi kebingungan. Kinfei yang Grandmaster mengucapkan setiap kata dengan aura pembunuh. Itu dia. Mendengarnya. Wajah semua orang berubah warna. Bahkan beberapa orang yang pemalu pun begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Kintua menarik kembali pikiran sucinya dan memandang Kaisar. Yang mulia, kami tidak dapat menemukannya. Tampaknya dia telah melarikan diri. Selama dia memasuki ibu kota ke Kaisaran, dia tidak punya tempat untuk lari. Semua wakil komandan, dengarkan perintahku. Kaisar berteriak. Ya yang mulia. Entah itu wakil komandan tentara Kirin atau tentara hitam tak terkalahkan, mereka semua berlutut dalam kehampaan. Kaisar berkata, lacak dia segera. Bahkan jika kamu harus menjungkir balikan ibu kota ke Kaisaran, temukan dia untukku. Terlihat kali ini dia benar-benar marah. Ya yang mulia. Rombongan wakil komandan menanggapi dengan hormat, lalu berbalik dan terbang ke langit. Komandan tentara Kirin. Kaisar berteriak lagi. Ya yang mulia. Komandan tentara Kirin membungkuk dan berkata, Ibunya ada di Istana Valet. Dia pasti akan menemukan cara untuk menemuinya. Segera pergi ke Istana Valet dan jagalah. Selama kamu melihatnya, bunuh dia tanpa ampun. Selain itu, berikan hadiah. Siapapun yang mengetahui keberadaan Kinfei yang akan diberi hadiah artefak suci dan tiga kesempatan untuk memasuki perbendaharaan seni bela diri Istana Kekaisaran. Dan orang yang mengambil alih kepala Kinfei yang akan dianugerahi gelar markis. Kaisar berteriak dengan marah. Suaranya seperti guntur, menembus awan. Menganugerahkan gelar markis. Komandan tentara Kirin gemetar baik secara fisik maupun mental. Sejak berdirinya ke Kaisaran Kin besar, selain 100 markis yang dianugerahkan secara pribadi oleh Kaisar pertama, tidak pernah ada markis baru. Tentu saja. Kaisar berturut-turut juga mempunyai ide untuk menganugerahkan gelar markis. Tetapi. Kaisar berturut-turut juga mempunyai kekhawatiran. Dan kekhawatiran ini adalah 100 markis saat ini. Jika orang lain dianugerahi gelar markis, maka 100 markis saat ini pasti akan keberatan. Bagaimanapun, nenek moyang markis ini adalah bapak pendiri yang mengikuti Kaisar pertama yang menaklukkan dunia. Dengan kata lain, mereka semua adalah keturunan pejabat yang berjasa. Jika orang lain sejajar dengan mereka, mereka tidak akan bahagia. Jadi setelah 10 ribu tahun, tidak pernah ada markis yang baru. Namun siapa sangka saat ini, untuk memburukin Feiyang, Kaisar justru akan mengeluarkan dekrit seperti itu. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Kaisar tidak bercanda kali ini. Dia akan serius. Melihat panglima tentara Kirin tidak bergerak, Kaisar dengan marah berteriak, untuk apa kamu berdiri di sana. Cepat pergi. Komandan tentara Kirin berlutut di udara dan berteriak, Yang Mulia, gelar markis bukanlah masalah kecil. Yang Mulia, mohon pertimbangkan kembali. Kaisar berkata, saya telah mengambil keputusan. Yang Mulia, Komandan tentara Kirin masih ingin mengatakan sesuatu. Kaisar sangat marah dan berteriak, apakah Anda ingin menentang keputusan tersebut? Bawahan ini tidak berani. Bawahan ini akan pergi sekarang. Mata Komandan tentara Kirin bergetar. Dia segera bangkit dan membuka portal untuk pergi. Ketika portal itu menghilang, Kaisar melihat ke Cakrawala dan berkata, Jika aku tidak membunuhmu, kemana harga diriku akan pergi? Setelah itu, dia menjentikan lengan bajunya dan pergi. Bajingan kecil, mari kita lihat bagaimana kamu bisa lolos kali ini. Pengajar Istana tertawa dalam hatinya. Inilah hasil yang dia inginkan. Di sampingnya, Penatuakin menatap punggung Kaisar dan tetap diam. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa matanya tertuju pada guru kerajaan. Ada cahaya aneh di kedalaman matanya. Apa? Kinfei yang kembali lagi. Dan dia menghancurkan ruang tahta. Dia terlalu berani. Segera. Berita kembalinya Kinfei yang seperti wabah, menyebar ke setiap sudut kota Kekaisaran. Semua orang terkejut. Mengapa anak ini begitu bodoh? Istana Bunga Ungu. Ibu Kinfei yang juga segera menerima kabar tersebut. Dia sangat cemas sehingga dia tidak bisa duduk diam. Ibu, jangan khawatir. Surga membantu mereka yang layak. Benar, Yang Mulia bukan lagi anak kecil seperti dulu. Karena dia berani kembali, dia harus percaya diri. Kedua pelayan itu menghiburnya dari samping. Namun, meski mereka mengatakan itu, mereka sendiri diliputi kekhawatiran. Menghancurkan ruang tahta sama saja dengan menantang otoritas Kaisar secara langsung. Ini adalah kejahatan serius yang dapat menyebabkan pemusnahan sembilan generasi. Mengapa Yang Mulia melakukan hal bodoh seperti itu? Ren Wu Shuang, Tuan Tua, Dong Zheng Yang, Shen Mei, dan lainnya juga mengkhawatirkan Kinfei Yang. Menghadapi pengejaran penuh dari tentara kirin dan tentara hitam tak terkalahkan, menghadapi godaan fatal untuk dianugerahi gelar markis, apakah Kinfei Yang benar-benar punya jalan keluar? Haha. Namun, di ruang alkimia tertentu di Istana Ilahi, seorang pria berpakaian putih sedang tertawa. Ya, ini adalah Kinfei Yang yang aku kenal. Lanjutkan, saya menantikan penampilan Anda, saya juga yakin Anda pasti akan memberi saya kejutan yang lebih besar. Haha. Pria ini adalah Lu Xingchen. 1162. Saat Kinfei Yang kembali, Ibu Kota Kekaisaran berada dalam kekacauan. Tidak hanya orang-orang dari Istana Kekaisaran yang mencarinya, mantan teman-temannya juga mencarinya. Tetapi, tidak ada yang tahu kemana dia pergi, dan tidak ada yang melihatnya. Seolah-olah dia telah menghilang dari muka bumi. Kota Kekaisaran. Distrik ke-10. Kabupaten ini agak terbelakang, dan lingkungannya juga sangat buruk. Budidaya orang-orang di sini tidak melampaui ahli perang, tapi itu sangat sederhana. Di gang terpencil, ada sebuah kedai kumuh yang terletak di sini. Kedai itu sangat sederhana dan sederhana, dengan hanya tiga atau empat meja. Bisnisnya juga sangat tenang, hanya ada dua meja tamu yang minum dan mengobrol. Ada enam pemburu di satu meja, semuanya tampak setengah baya dan memiliki banyak bekas luka di tubuh mereka. Mereka makan daging dan minum anggur dalam suapan besar, tampak sangat jujur. Yang berbeda dari mereka adalah hanya ada dua tamu di meja di samping mereka. Kedua orang ini juga pria paru baya, tetapi mereka sangat pendiam dan hanya minum dalam diam. Anggurnya sangat pahit, tetapi jika seseorang mencicipinya dengan hati-hati, mereka akan dapat merasakan sesuatu yang berbeda dari rasa pahitnya. Rasa ini adalah ketenangan. Meskipun enam pemburu di sampingnya sangat berisik, hati Qin Fei Yang sangat damai. Itu benar. Kedua pria besar yang pendiam ini adalah Qin Fei Yang dan Yan Wei. Berita besar, berita besar. Setelah beberapa saat, pria lain yang mengenakan pakaian pemburu berlari ke dalam kedai dengan tergesa-gesa. Dia juga terlihat setengah baya, tapi dia relatif kurus, dan ada rasa kompetensi di antara kedua alisnya. Berita besar apa? Kenam pemburu yang sedang minum meletakkan toples anggur mereka dan menoleh untuk melihatnya dengan rasa ingin tahu. Jelas sekali. Mereka semua adalah kenalan. Pria kurus itu berkata, saya baru saja menerima kabar bahwa Qin Fei Yang telah kembali, dan bahkan menghancurkan ruang singgah sana di depan Yang Mulia dan penasihat kekaisaran. Apa? Apakah anak ini gila? Tempat seperti apa ruang singgah sana itu? Dia berani menghancurkannya. Bukankah dia sedang mencari kematian? Apakah Yang Mulia sangat marah sekarang? Kenam pemburu itu terkejut. Ya, dia sangat marah. Dia bahkan memberikan hadiah. Siapapun yang melihat Qin Fei Yang akan diberi hadiah artefak suci dan bebas masuk ke perbendaharaan seni bela diri istana kekaisaran sebanyak tiga kali. Jika kamu bisa mengambil kepala Qin Fei Yang, kamu akan dianugerahi gelar Markis. Pria kurus itu berkata, matanya dipenuhi hasrat. Markis yang dianugerahkan. Kenam pemburu itu tercengang. Pemilik kedai dan pelayan juga tercengang. Retakan. Tapi di waktu yang sama, suara gelas anggur pecah terdengar. Pria kurus dan yang lainnya semua memandang Qin Fei Yang, hanya untuk melihat bahwa cangkir anggur di tangan Qin Fei Yang telah hancur berkeping-keping. Yan Wei buru-buru bangkit dan tersenyum meminta maaf. Maaf. Adikku mengalami beberapa kemunduran akhir-akhir ini dan suasana hatinya sedang buruk. Kami akan memberikan kompensasi sesuai harganya nanti. Ketika pemilik kedai mendengar ini, dia melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini hanya secangkir anggur. Beri dia satu lagi. Pelayan di sebelahnya mengangguk dan mengeluarkan segelas anggur baru. Dia membawanya ke Qin Fei Yang dan menghiburnya, kakak, tidak ada yang tidak bisa kamu atasi di dunia ini, santai saja. Terima kasih. Qin Fei Yang juga menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia menata pelayan itu dan tersenyum. Saya baik-baik saja. Meskipun kalian semua adalah wajah-wajah yang asing, takdirlah yang mempertemukan kalian. Jika kamu ingin minum di lain waktu, silakan datang ke sini. Meskipun kedai kami kecil dan sederhana, selama Anda menyebutkan hidangannya, kami bisa membuatkannya untuk Anda. Orang yang paling penting adalah kita memiliki banyak kebaikan manusia di sini. Pelayan itu tersenyum. Kebaikan manusia. Qin Fei Yang berbisik dan menata pelayan sambil tersenyum. Jika ada kesempatan, saya pasti akan sering datang ke sini. Baiklah, kalian lanjutkan. Pelayan itu tersenyum dan lari. Para pemburu berbicara tentang, Markis yang dianugerahkan, lagi. Pemilik kedai dan pelayan juga ikut campur dari waktu ke waktu. Yan Wei menatap mereka dan mengambil kendi anggur. Sambil menuangkan anggur untuk Qin Fei Yang, dia bertanya melalui transmisi suara, apa yang dimaksud dengan Markis yang dianugerahkan. Qin Fei Yang mengangkat cangkir anggurnya dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Dia diam-diam menjelaskan, Kekaisaran Grand Kin memiliki total 100 Marsial Markis, dan setiap Marsial Markis memiliki kekuatan dan status yang luar biasa. Yan Wei dengan penasaran bertanya, lalu seberapa tinggi status mereka. Qin Fei Yang berkata, menurut perkataan dunia fana, di bawah satu orang dan di atas segalanya. Tubuh Yan Wei menegang. Untuk memburu Qin Fei Yang, Kaisar benar-benar memberikan syarat seperti itu. Tidak heran Qin Fei Yang kehilangan ketenangannya. Yan Wei mengangkat cangkir anggurnya dan tersenyum, Ayo, hari ini aku akan menemanimu sampai kita mabuk. Dia adalah orang yang kasar dan tidak tahu bagaimana menghibur Qin Fei Yang. Jadi dia hanya bisa menemani Qin Fei Yang minum sepuasnya. Qin Fei Yang meliriknya dan menggelengkan kepalanya, pukulan ini tidak ada artinya bagiku. Dan sekarang bukan waktunya untuk mabuk. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Yan Wei memandangnya dengan ragu. Qin Fei Yang tertawa, Apakah saya terlihat seperti orang yang lemah bagi Anda? Yan Wei menatapnya dengan serius sejenak dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Jangan. Kalau begitu, itu luar biasa. Pertanyaan yang saya pikirkan sekarang adalah, kemana Mutian Yang pergi? Qin Fei Yang meminum anggurnya dan mengerutkan kening. Yan Wei merenung sejenak dan berpikir, Mungkinkah ini hanya kepura-puraan? Qin Fei Yang tertegun dan bertanya secara telepati, Apa maksudmu? Maksudku, Dia mungkin mengira kita akan mengikutinya, Jadi dia sengaja pergi ke lembah kupu-kupu dan meninggalkan beberapa petunjuk, Membuat kita salah mengira bahwa dia pergi ke benua terlupakan dan ibu kota kekaisaran. Dan pada kenyataannya, Dia mungkin masih berada dalam kondisi spiritual. Yan Wei berpikir dalam hati. Mata Qin Fei Yang berbinar, Kenapa dia tidak memikirkan hal itu? Sebagai kaisar sebelumnya, Mutian Yang bijaksana dan cerdik, Jadi dia pasti tidak akan membiarkan orang lain dengan mudah mengetahui keberadaannya. Mungkin, ini benar-benar sebuah kepura-puraan. Berdengung. Saat ini, Kristal gambar dipelukan Qin Fei Yang berdering. Hem. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Siapa yang akan mengiriminya pesan saat ini? Sekarang dia berada di ibu kota kekaisaran, Orang-orang dari sembilan benua dan benua yang terlupakan tidak dapat mengiriminya pesan. Itu hanya mungkin seseorang di ibu kota kekaisaran. Dan meskipun di ibu kota kekaisaran, Siapapun yang telah membangun jembatan kontrak dengannya memiliki hubungan dekat dengannya, Saat ini, dia harus berhati-hati. Jadi dia ragu-ragu. Fiuh. Setelah merenung sejenak, Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam, Mengeluarkan selusin koin emas, Menaruhnya di atas meja, Dan hendak bangun dan pergi. Namun percakapan antara para pemburu, Pemilik kedai, Dan pelayan menggugah minatnya. Pelayan bertanya, Apakah menurut Anda Qin Fei Yang akan ditangkap kali ini? Untuk sesaat, Pemilik kedai dan para pemburu terdiam. Qin Fei Yang tidak memperhatikan kristal gambar yang bergetar. Dia memandang mereka dengan penuh minat. Sesaat kemudian, Pemilik kedai menggelengkan kepalanya dan berkata, Sebenarnya, Sudah jelas bahwa penduduk istana kekaisaran tidak akan bisa menangkapnya. Qin Fei Yang tertegun, Bangkit dan berjalan, Tersenyum dan berkata, Mengapa kamu berkata begitu? Jika Qin Fei Yang begitu mudah ditangkap, Dia tidak akan bisa melarikan diri berkali-kali di masa lalu. Terlebih lagi, Ketika dia menghancurkan ruang singgah sana, Yang mulia dan penasihat kekaisaran sama-sama hadir, Namun mereka tetap membiarkannya melarikan diri, Belum lagi dia kini telah melarikan diri dari istana kekaisaran. Meskipun saya belum pernah melihat Qin Fei Yang, Saya telah mendengar banyak rumor tentang dia. Kekuatannya saat ini tidak dapat menghadapi istana kekaisaran secara langsung, Tetapi dalam hal sarana, Saya rasa tidak ada seorang pun di istana kekaisaran yang dapat melakukannya. Bersaing dengannya. Pemilik kedai itu terkekeh. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia tidak menyangka bahwa di mata orang-orang biasa ini, Dia akan memiliki opini yang begitu tinggi tentang dirinya. Tagihan. Qin Fei Yang meletakkan koin emas di tangannya di atas meja. Pemilik kedai melihat sekilas koin emas itu, Jumlahnya lebih dari selusin, Dan buru-buru berkata, Itu terlalu banyak. Qin Fei Yang dan pelayan meminum dua teko anggur. Dan kedua pot anggur ini hanyalah minuman beralkohol biasa, Paling banyak bernilai beberapa koin perak. Qin Fei Yang melirik para pemburu dan berkata sambil tersenyum, Tidak apa-apa, Anggap saja itu sebagai hadiahku. Kemudian, dia membuka portal dan pergi bersama Yan Wei. Di dalam kedai, beberapa orang saling memandang, Lalu menggelengkan kepala dan tertawa, Lalu berbisik lagi. Di luar kota. Kolam naga hitam. Kristal gambar telah berhenti bergetar. Namun, dia sedang menunggu. Jika orang yang mengiriminya pesan sebelumnya benar-benar ingin menanyakan sesuatu kepadanya, Maka dia pasti akan terus mengiriminya pesan nanti. Tentu saja. Dalam waktu kurang dari seratus napas, Kristal gambar itu bergetar lagi. Qin Fei Yang mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Sosok ilusi muncul. Itu adalah seorang wanita berkulit putih, Dengan sosok yang sangat indah, Rambut hitam berkibar, Fitur wajah yang indah, Dan kulit yang halus. Dia bisa disebut kecantikan yang tiada taraf. Saudari. Mata Qin Fei Yang sedikit bergetar. Itu benar. Wanita ini adalah Ren Wu Shuang. Fei Yang. Melihat Qin Fei Yang, Ren Wu Shuang juga sangat bersemangat. Qin Fei Yang berkata dengan nada mencela diri sendiri, Kakak, maaf telah membuatmu khawatir. Ren Wu Shuang berkata dengan marah, Bocah bodoh, apa hubungan kita? Mengapa kamu meminta maaf padaku? Qin Fei Yang merasa hangat di hatinya dan bertanya, Bagaimana kabar orang tua itu sekarang? Ren Wu Shuang berkata, Kakek sangat baik, Tetapi dia sering merindukanmu dan ingin bertemu denganmu. Maaf, Aku belum mengunjungimu sejak aku kembali. Qin Fei Yang menunduk dan berkata, Dia memperlakukan Ren Wu Shuang sebagai saudara perempuannya sendiri, Dan dia juga memperlakukan lelaki tua itu sebagai kakeknya sendiri. Jadi ketika dia mendengar ini, Dia merasa bersalah. Tidak apa-apa, Karena kami semua tahu bahwa Anda tidak punya pilihan sekarang, Dan Anda tidak ingin melibatkan kami. Kakek dan aku tidak meminta banyak, Asalkan kamu baik-baik saja. Ren Wu berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Suasana hati Qin Fei Yang menjadi semakin tertekan. Ren Wu Shuang menghela nafas dan berkata sambil tersenyum, Guo Fei Yang, Ada seseorang yang ingin berbicara denganmu. Hem. Qin Fei Yang tercengang. Dia menatap Ren Wu Shuang dan bertanya, Siapa itu? Aku. Seorang lelaki tua berjalan ke sisi Ren Wu Shuang Dan memasuki pandangan Qin Fei Yang. Qin tua. Mata Qin Fei Yang bergetar, Dan dia berkata dengan marah, Sudah ku bilang, Jika kamu berani menyakitinya, Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Qin tua berkata, Jika saya benar-benar ingin menyakitinya, Apakah menurut anda-anda punya kesempatan untuk menemuinya sekarang? Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata, Datanglah ke kolam naga hitam, Aku akan menunggumu di sini. Oke. Old Qin menganggup dan segera membuka portal dan masuk. Ren Wu Shuang bertanya dengan prihatin, Fei Yang, Apakah kamu baik-baik saja? Qin Fei Yang tersenyum dan menghibur, Jangan khawatir, Saya akan mengurusnya, Jaga dirimu baik-baik. Oke. Kamu juga. Kata Ren Wu Shuang. Qin Fei Yang tersenyum dan mematikan kristal gambar. Saat kristal gambar dimatikan, Sesosok tubuh turun dari kehampaan di depan mereka. Itu adalah Qin tua. 1163. Tapi Pak Tua Qin tidak melepaskan yang mulia. Untuk menghilangkan kewaspadaan Qin Fei Yang, Dia bahkan tidak mengambil langkah lebih dekat. Namun, Qin Fei Yang tidak lengah karena hal ini. Dia bertanya, Kali ini anda datang kepada saya atas nama kaisar atau diri anda sendiri. Orang tua ini. Kata Pak Tua Qin. Qin Fei Yang berkata, Saya tidak ingat interaksi apapun di antara kita sebelumnya. Sebelumnya tidak, Tapi bukan berarti tidak akan ada lagi di masa depan. Pak Tua Qin tersenyum tipis dan bertanya, Orang yang memasuki ibu kota bersama wakil komandan terakhir kali adalah anda, bukan? Qin Fei Yang mengangguk. Pak Tua Qin berkata, Apakah anda ingat pertanyaan yang ditanyakan lelaki tua ini kepada anda saat itu? Qin Fei Yang berkata, Tentu saja saya ingat, anda bertanya kepada guru kekaisaran. Pak Tua Qin mengangguk dan berkata, Ya, lelaki tua ini ingin tahu, Apa pendapat anda tentang pengajar kekaisaran? Qin Fei Yang terdiam. Pak Tua Qin berkata, Tidak ada orang lain di sini, Kamu dapat berbicara dengan bebas. Qin Fei Yang berkata, Apakah anda percaya dengan apa yang saya katakan? Pak Tua Qin berkata, Orang tua ini akan berpikir dengan hati-hati. Qin Fei Yang berkata, Pengajar kekaisaran adalah tumor ganas, Keberadaannya hanya akan mengancam kekaisaran Qin besar. Mata Pak Tua Qin berbinar. Qin Fei Yang bertanya, Apakah kamu tahu mengapa dia sengaja membunuhku? Mengapa? Pak Tua Qin bertanya. Untuk merebut kastil dan Chang Sui. Dan setiap kali dia datang untuk membunuhku, Dia menyembunyikannya dari kaisar. Apa artinya ini? Ini berarti dia ingin mengambil kastil dan Chang Sui untuk dirinya sendiri. Satu hal lagi, Komandan baru tentara hitam tak terkalahkan adalah orang kepercayaan dari pengajar kekaisaran. Kata Qin Fei Yang. Apa? Mata Pak Tua Qin bergetar. Meskipun kata-kata Qin Fei Yang tidak terlalu jelas, Dia sudah menyadari apa yang ingin dikatakan Qin Fei Yang. Membentuk kelompok demi keuntungan pribadi dan memendam niat jahat. Qin Fei Yang berkata, Apakah ada hal lain yang ingin kamu ketahui? Qin Tua bertanya, Apakah masalah mutian yang benar? Sangat. Sebelum aku datang ke ibu kota kekaisaran, Aku bahkan bertarung dengannya. Kata Qin Fei Yang. Bertarung. Pak Tua Qin mengerutkan kening. Kita harus tahu bahwa Mutian Yang adalah kaisar sebelumnya. Dengan kekuatan Qin Fei Yang, Jika mereka benar-benar bertarung, Bagaimana dia bisa bertahan? Qin Fei Yang berkata, Ada terlalu banyak hal antara Mutian Yang dan saya, Jadi saya tidak bisa menjelaskan semuanya sekaligus. Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa kultifasinya tidak sebaik sebelumnya. Jika Anda ingin menyingkirkannya, Kamu harus melakukannya sekarang. Apa kamu yakin? Tanya Qin Tua. Bukan karena dia tidak mempercayai Qin Fei Yang, Tapi masalah ini terlalu keterlaluan. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, Mutian Yang telah mati di tangan kaisar sebelumnya. Bagaimana dia bisa tiba-tiba melompat keluar? Qin Fei Yang berkata, Terserah kamu mau percaya atau tidak. Melihat Qin Fei Yang, Qin Tua tidak berbicara lama. Dia ingin menemukan sesuatu dalam ekspresi Qin Fei Yang. Namun pada akhirnya, Dia tidak menemukan jejak penipuan apapun. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Dia bertanya, Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Saya akan melacakmu Tian Yang. Kekaisaran Qin besar adalah darah dan keringat nenek moyang saya. Saya tidak akan membiarkannya hancur di tangan seseorang. Qin Fei Yang berkata dengan tegas. Seseorang, ini secara alami mengacu pada kaisar saat ini. Qin Tua menatap Qin Fei Yang dalam-dalam dan menghela nafas, Jika ini benar, maka itu akan sangat sulit bagimu. Qin Fei Yang berkata, Saya hanya ingin memiliki hati nurani yang bersih. Sungguh, hati nurani yang bersih, yang bagus. Alangkah baiknya jika kamu dan ayahmu tidak bertengkar sampai sejauh ini. Qin Tua menghela nafas. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, Saya sudah mengatakan bahwa kita bukan lagi ayah dan anak. Jadi di masa depan, tolong jangan biarkan saya mendengar kata-kata seperti itu lagi. Qin Tua menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Baiklah, orang tua ini akan mempercayaimu untuk saat ini. Silakan lakukan apa yang kamu inginkan. Tetapi yang terbaik adalah jika Anda bisa mendapatkan buktinya kembali. Pada saat itu, orang tua ini dapat memberi tahu yang mulia. Lagi pula, dengan hubunganmu saat ini, Tidak peduli apa yang kamu katakan, Yang mulia tidak akan mempercayaimu. Tentu saja, jika lelaki tua ini mengetahui bahwa kamu berbohong kepadaku, Lelaki tua ini tidak akan melepaskanmu. Kata Qin Tua. Waktu akan membuktikan segalanya. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Lebih baik jika itu masalahnya. Old Qin menganggup dan melambaikan tangannya. Gumpalan aura berwarna merah darah keluar dari atas kepalanya dan mengembun menjadi sosok berwarna merah darah. Entah itu sosok atau penampilannya, sosok ini persis sama dengan Qin Tua. Ini adalah bagian dari niat membunuhku. Ini dapat menampilkan kekuatan puncakku dan menyelamatkan hidupmu di saat kritis. Tapi ingat, niat membunuh ini hanya bisa digunakan sekali. Qin Tua memperingatkan. Qin Tua adalah dewa palsu. Dengan niat membunuhnya, itu setara dengan memiliki jimat penyelamat nyawa. Hal semacam ini, bagi siapapun, adalah hal baik sekali seumur hidup. Namun. Namun, Qin Fei Yang ragu-ragu. Meskipun dia masih belum bisa memahami keberadaan dewa palsu, dia memiliki pemahaman tentang hal itu dari buku-buku kuno. Biasanya, apakah itu niat membunuh atau klonnya, itu terkait dengan tubuh aslinya. Misalnya, sekarang Qin Tua memberinya rangkaian niat membunuh, lalu setelah dia pergi, Qin Tua bisa mengikuti rangkaian niat membunuh ini untuk mengejar lokasinya. Pendeknya. Kemanapun dia pergi, Qin Tua pada akhirnya akan dapat menemukannya. Dengan kata lain, rangkaian niat membunuh ini bukan hanya jimat penyelamat nyawa, tapi juga bom waktu yang bisa merenggut nyawanya kapan saja. Baginya, ini mungkin bukan hal yang baik. Seolah melihat kekhawatiran Qin Fei Yang, Qin Tua tersenyum tipis, kamu benar-benar berhati-hati, tapi jangan khawatir, orang tua ini telah memutuskan hubungan dengan niat membunuh ini. Dan tidak ada hubungannya dengan orang tua ini. Mendengar ini, Qin Fei Yang menghela nafas lega dan dengan tenang menerima niat membunuh ini. Suara mendesing. Untayan niat membunuh berubah menjadi cahaya berdarah dan mengalir ke laut Ki Qin Fei Yang, mengambang di tengahnya. Qin Tua berkata, ayo pergi, orang tua ini akan mengirimmu ke pagoda. Qin Fei Yang berkata, tidak perlu, saya bisa meninggalkan ibu kota kekaisaran sendirian. Kamu boleh pergi. Kali ini, Qin Tua yang tertegun. Namun dia tidak bertanya banyak dan berkata, kalau begitu jaga dirimu baik-baik. Hari ini, kita bertemu di sini dan mengucapkan kata-kata ini, bisa dianggap sebagai rahasia kecil di antara kita berdua. Jangan beritahu siapapun. Qin Fei Yang mengangguk. Pak Tua Qin tersenyum dan membuka portal. Mata Qin Fei Yang berkilat dan dia berkata, sekarang kamu telah membantuku tanpa memberitahu kaisar dan guru negara, kamu seharusnya menyadari sesuatu. Ya. Orang tua ini mencium adanya konspirasi. Qin Tua menganggup dan berbisik, lalu memasuki portal tanpa melihat ke belakang. Sepertinya ibu kota kekaisaran tidak penuh dengan orang bodoh. Setelah Qin Tua pergi, Qin Fei Yang bergumam pada dirinya sendiri. Namun sebelum suaranya turun, dia tiba-tiba teringat sesuatu, tubuhnya gemetar, dan matanya berbinar. Haha. Mengatakan bahwa orang lain itu idiot, tapi nyatanya, akulah yang paling bodoh. Tiba-tiba. Dia menengada ke langit dan tertawa, wajahnya penuh ejekan. Ini mencela diri sendiri. Setelah sekian lama, dia menenangkan diri, berjalan ke tepi tebing, duduk bersila, dan memejamkan mata. Segala sesuatu tentangmu Tianyang dan keluarga mu muncul di benaknya satu per satu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, satu hari penuh berlalu. Suara mendesing. Qin Fei Yang akhirnya membuka matanya, dan dua sinar cahaya meledak. Saya pikir ini seharusnya menjadi jawabannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bangkit, dan mengeluarkan kristal gambar itu. Setelah beberapa saat, seorang pria berjubah putih muncul entah dari mana. Itu adalah Lu Xing Chen. Saudara Qin, apakah kamu mencariku untuk minum? Lu Xing Chen tersenyum dan menyapa. Qin Fei Yang tersenyum, ya, datanglah ke kolam naga hitam, ayo kita mabuk hari ini. Dia juga sangat ramah. Lu Xing Chen tertegun dan mengangguk, oke, tunggu aku, aku akan segera ke sana. Setelah mengatakan itu, bayangan itu menghilang. Qin Fei Yang menyingkirkan kristal gambar, berdiri di tepi tebing, dengan tangan di belakang punggung, dan melirik ke pegunungan di bawah, cahaya dingin yang mengejutkan melintas di kedalaman matanya. Waktu berlalu dengan cepat. Sekitar sepuluh napas kemudian, Lu Xing Chen muncul dari udara di atas kolam naga hitam. Ketika dia menemukan Qin Fei Yang, dia mendarat di samping Qin Fei Yang dengan senyuman di wajahnya. Maaf membuat Anda menunggu. Lu Xing Chen tersenyum. Tidak apa-apa. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, tapi dia masih melihat ke bawah kepegunungan di bawah, tidak melihat ke arah Lu Xing Chen. Lu Xing Chen tercengang, tapi sepertinya dia tidak terlalu memikirkannya. Dia melirik ke kaki Qin Fei Yang dan berkata dengan curiga, bukankah kamu bilang kita akan mabuk? Mengapa saya tidak melihat anggur apapun? Qin Fei Yang berkata, belum terlambat bagi kita untuk minum setelah kita selesai melakukan hal lain. Hal apa? Lu Xing Chen curiga. Dulu, kamu mati di aula dalam, tapi tidak lama kemudian, kamu kembali dari kematian. Kenapa begitu? Pertanyaan ini sudah lama menggangguku. Kupikir aku hanya akan mengetahui kebenaran jika kamu berinisiatif untuk memberitahuku. Tetapi ketika saya melihat rendu Xing kemarin, saya akhirnya memiliki jawaban di hati saya. Kata Qin Fei Yang. Jawaban apa? Lu Xing Chen bertanya sambil tersenyum. Entah itu nada bicaranya atau ekspresinya, mereka sangat tenang, seolah-olah sedang mendiskusikan masalah yang sangat biasa. Milik. Saat ini kamu bukan lagi Lu Xing Chen yang asli. Kata Qin Fei Yang. Murid Lu Xing Chen menyusut, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kalau begitu katakan padaku, siapa aku? Kamu sudah memberitahuku dua kali bahwa kamu adalah dewa perang sejati di masa lalu. Dewa perang yang sesungguhnya. Tingkat keberadaan ini telah jauh melampaui tingkat dewa palsu. Sejak zaman kuno, jumlahnya sangat sedikit. Jadi, kamu juga harus menjadi Mu Tianyang. Kata Qin Fei Yang. Mu Tianyang. Lu Xing Chen sedikit terkejut, dan dia bertanya dengan bingung, bagaimana aku bisa menjadi dia? Ya, aku benar-benar tidak menyangka kamu menjadi dia. Qin Fei Yang menganggup, dan cahaya dingin yang tersembunyi di matanya tiba-tiba meledak. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba berbalik, meraih leher Lu Xing Chen, dan menggelengkan kepalanya. Jangan bersikap bodoh padaku. Jika kamu bukan Mu Tianyang, mengapa Mu Qing mendatangimu? Jika Anda bukan Mu Tianyang, mengapa Anda memiliki benda dewa luar anda? di angkasa. Po Chi. Setelah mengatakan itu, dia merobek pakaian Lu Xing Chen, dan melihat ada tanda potensial emas gelap di dada Lu Xing Chen. Tanda potensial dari level ke-6 adalah emas gelap. Ini berarti Lu Xing Chen, seperti dia, telah membuka pintu potensi tingkat ke-6. Qin Fei Yang melihat tanda potensial, dan matanya menjadi lebih agresif. Dia bertanya, jika Anda bukan Mu Tianyang, lalu bagaimana Anda membuka pintu potensi? Lu Xing Chen diam-diam menatap Qin Fei Yang. Tiba-tiba, dia tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan bingung, saya pikir saya telah melakukannya dengan sempurna, tetapi bagaimana Anda tahu bahwa saya adalah Mu Tianyang? Satu kalimat. Di tanah reruntuhan, saya bertanya pada Ren Du Xing, tidak, dia seharusnya dipanggil Mu Tianyang sekarang. Saya bertanya kepadanya, karena dia telah menemukan tulang dewa dalam hidupnya, mengapa dia masih ingin menempati tubuh Ren Du Xing? Dia memberitahuku bahwa dia ingin menjadi lebih kuat. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa menjadi lebih kuat dengan melakukan ini. Tapi kata-katanya membuatku teringat padamu. Bagaimana mungkin seseorang yang terkubur di dalam tanah bisa hidup kembali? Satu-satunya penjelasan adalah dia telah mengambil alih. Tentu saja, hanya berdasarkan poin ini, saya tidak dapat menyimpulkan bahwa Anda adalah Mu Tianyang. 1164 Apa faktor lain yang ada? Lu Xingchen bertanya sambil tersenyum. Faktor terbesarnya adalah kultivasi Anda, kata Yezichen. Kultivasi Anda meningkat begitu cepat sehingga saya curiga bahwa Anda juga telah membuka pintu potensi. Tentu saja. Kamu telah membuka level ke-6. Faktor lainnya adalah Mu Qing. Dia secara pribadi mengakui bahwa keluargamu adalah keturunan Mu Tianyang. Dan Mu Qing berulang kali mendatangimu dan sangat menghormatimu. Apa maksudnya ini? Kamu harus tahu bahwa Mu Qing telah membuka mata yang melihat segalanya dan memiliki kedudukan yang luar biasa dalam keluargamu. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia adalah juru bicara keluargamu. Bahkan jika dia sangat menghormatimu, kamu pikir kamu siapa jika bukan Mu Tianyang. Kata Qin Fei Yang. Lu Xingchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Analisis Anda sangat masuk akal sehingga saya tidak dapat menemukan alasan untuk berdalih. Tapi spekulasi hanyalah spekulasi. Aku tahu kamu tidak akan mengakuinya, jadi aku sudah menyiapkan hadiah besar untukmu. Qin Fei Yang tertawa dan melepaskan Lu Xingchen. Dengan lambayan tangannya, Mu Qing muncul begitu saja. Melihat Mu Qing, yang penuh memar dan berlumuran darah, pupil Lu Xingchen tiba-tiba menyusut. Qin Fei Yang menginjak Mu Qing dan memandang Lu Xingchen sambil tersenyum. Aku hanya ingin bertanya padamu, apakah kamu ingin dia hidup? Mu Qing meraung, Bang, Bajingan, bunuh aku jika kamu mau, jangan mempermalukan aku. Lu Xingchen memandang Mu Qing, yang berjuang mati-matian, dalam diam. Mata yang melihat segalanya mempunyai kemampuan untuk memata-matai segala sesuatu. Jiwa pejuang seperti itu pastilah sangat langka. Bahkan di dunia sekarang ini, Mu Qing mungkin satu-satunya yang memiliki jiwa pertarungan seperti itu. Saya pikir Anda memiliki ekspektasi yang tinggi padanya. Anda pasti berencana untuk fokus melatihnya. Tetapi jika dia meninggal di sini hari ini, ekspektasi Anda akan kecewa. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Lu Xingchen mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang, matanya berkedip. Qin Fei Yang berkata dengan acu tak acu, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Kamu harus tahu karakterku, jadi jangan ragu aku berani membunuhnya. Sayang. Lu Xingchen menghela nafas tanpa daya. Dia memandang Mu Qing dan bertanya, mengapa kamu mencarinya? Kata, dia ini secara alami mengacu pada Qin Fei Yang. Mu Qing menundukkan kepalanya, wajahnya penuh kekesalan. Karena kristal ilahi, klan Mu tidak hanya kehilangan gerbang ruang dan waktu, namun juga menyebabkan kematian Grandmaster kedua klan Mu. Hatinya sudah terkubur dalam kebencian dan kemarahan. Karena itu, ketika dia melihat Qin Fei Yang muncul di hutan Glatzer, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Lu Xingchen menghela nafas. Jika kamu tidak jatuh ke tangannya, aku tidak akan berada dalam situasi pasif seperti ini sekarang. Qin Fei Yang berkata, jadi, kamu mengakuinya. Lu Xingchen menatap Qin Fei Yang dan mengangguk. Ya, seperti yang kamu katakan, aku juga mutianyang. Hati Qin Fei Yang bergetar. Dia berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak hanya mengambil tubuh Rendu Xing, tetapi sekarang kamu juga menempati tubuh Lu Xingchen. Apa yang ingin kamu lakukan? Lu Xingchen tersenyum. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku ingin menjadi lebih kuat? Kamu bisa menjadi lebih kuat dengan mengambil alih tubuh. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Lu Xingchen berkata dengan ringan, ada beberapa hal yang tidak dapat kamu mengerti. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku tidak mempunyai niat jahat terhadapmu. Tidak ada niat jahat. Kamu telah memanfaatkanku berulang kali, dan kamu masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Qin Fei Yang tidak bisa menahan cibiran. Lu Xingchen menggelengkan kepalanya. Aku tidak memanfaatkanmu, aku melatihmu. Apakah aku membutuhkanmu untuk melatihku? Kamu pikir kamu siapa? Qin Fei Yang mengarahkan jarinya ke udara. Kekuatan tak kasat mata meluncur ke arah Lu Xingchen seperti gelombang, membawa niat membunuh yang mengejutkan. Namun, Lu Xingchen hanya melambaikan tangannya dengan ringan dan dengan mudah menghapus kekuatan tak terlihat itu. Murid Qin Fei Yang berkontraksi. Metode macam apa ini? Lu Xingchen berkata, Meskipun kultifasimu dan kultifasiku hampir sama sekarang, jika kita benar-benar bertarung, membunuhmu semudah membalik tanganku. Kalau begitu mari kita lihat apakah aku membunuh Mu Qing dulu, atau kamu membunuhku dulu. Qin Fei Yang meraih leher Mu Qing, cahaya dingin bersinar di matanya. Lu Xingchen mengangkat alisnya. Mu Qing merahung sekuat tenaga, leluhur, aku tidak takut mati. Jangan diancam olehnya karena aku. Kamu masih punya kekuatan untuk mengaum. Sepertinya Fatso belum cukup menyiksamu di kastil. Mata Qin Fei Yang bersinar dengan niat membunuh. Dia meninju perut bagian bawah Mu Qing, yang sudah dimutilasi dengan parah, dan darah muncrat seperti air mancur. Ah! Mu Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong kesakitan. Saat kamu mengejarku di laut dalam, kamu mungkin tidak mengira bahwa pembalasan hari ini akan datang. Kamu telah mencoba membunuhku berkali-kali, tetapi kamu tidak pernah berhasil. Sekarang kamu telah jatuh ke tanganku, apakah kamu marah dan tidak mau? Qin Fei Yang memandang Mu Qing dan berkata dengan ringan, sudut mulutnya penuh ejekan. Setelah itu, dia mengirim Mu Qing ke kastil. Lu Xing Chen mengerutkan kening dan berkata, apa yang ingin kamu lepaskan dia? Biarkan dia pergi. Qin Fei Yang tertawa dan berkata, saya tahu langkah Anda selanjutnya. Lu Xing Chen merenung sejenak dan berkata, jika kamu ingin mengetahui langkahku selanjutnya, kamu bisa pergi ke Pegunungan Naga Iblis di Provinsi He. Pegunungan Naga Iblis Qin Fei Yang mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia ingat. Pedang pertempuran Ren Du Xing sepertinya diperoleh dari Pegunungan Naga Iblis. Mungkinkah Pegunungan Naga Iblis menyembunyikan rahasia lain? Lu Xing Chen tersenyum dan berkata, saya punya waktu sekarang. Apakah kamu ingin saya pergi bersamamu? Mata Qin Fei Yang berbinar. Dia pasti tidak bisa membiarkan Lu Xing Chen mengikutinya. Karena Lu Xing Chen pasti tidak akan melewatkan kesempatan apapun untuk menyelamatkan Mu Qing. Oleh karena itu, jika dia membiarkan Lu Xing Chen mengikutinya, itu sama saja dengan memasang bom waktu di sampingnya. Tapi untuk membunuh Lu Xing Chen, dia tidak bisa melakukannya. Apa yang harus dia lakukan? Biarkan dia pergi. Tidak. Membiarkannya pergi sama dengan membiarkan seekor harimau kembali ke gunung. Tiba-tiba, matanya berbinar dan membuka portal. Dia memandang Lu Xing Chen dan berkata, ikuti saya ke suatu tempat. Di mana? Lu Xing Chen bertanya. Qin Fei Yang berkata, kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Lu Xing Chen menatapnya dalam-dalam dan memasuki portal. Qin Fei Yang mengikuti dari belakang. Saat berikutnya. Keduanya mendarat di sebuah alun-alun kecil, dikelilingi pegunungan begelombang dan pepohonan kuno yang mengjulang tinggi. Di tengah alun-alun, terdapat menara batu kuno, mengjulang tinggi ke awan dan memancarkan aura misterius. Itu adalah pagoda. Saat ini. Pak Tuwakin sedang duduk bersila di depan pagoda. Merasakan aura Qin Fei Yang, Pak Tuwakin segera membuka matanya, tetapi ketika dia melihat Lu Xing Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apa yang sedang terjadi? Pak Tuwakin memandang Qin Fei Yang dan bertanya. Qin Fei Yang berkata, mu Tianyang yang kamu inginkan, aku telah menemukannya. Sangat cepat. Pak Tuwakin sedikit terkejut. Dia segera mengukur Lu Xing Chen dan mengerutkan kening. Jangan bilang kamu sedang membicarakan dia. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Bagaimana ini mungkin? Saya pernah melihat potret mu Tianyang di buku kuno, dan sama sekali tidak mirip dengannya. Kata Pak Tuwakin. Ceritanya panjang. Dan ini bukan tempat tinggal lama. Bantu aku mengawasinya dan jangan biarkan dia kabur. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan menjelaskannya kepadamu secara perlahan. Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun, ini adalah gunung belakang istana kekaisaran. Jika hal itu diketahui oleh kaisar dan pengajar negara, dia tidak hanya akan menderita, tapi Pak Tuwakin juga akan terkena dampaknya. Oke. Pak Tuwakin mengangguk. Melihat Qin Fei Yang tidak menunjukkan tanda-tanda berbohong, dia mulai menganggap serius masalah ini. Qin Fei Yang tidak tinggal. Dia melirik Lu Xing Chen dan membuka portal, siap untuk pergi. Pak Tuwakin buru-buru meraih lengannya dan bertanya, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Tidak untuk sekarang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan memasuki portal tanpa melihat ke belakang. Lu Xing Chen, sebaliknya, tersenyum dari awal sampai akhir. Setelah Qin Fei Yang pergi, Pak Tuwakin menoleh untuk melihat Lu Xing Chen dan bertanya dengan curiga, apakah kamu benar-benar mutianyang. Lu Xing Chen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, jika Qin Fei Yang berkata begitu, maka aku bersedia. Pak Tuwakin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kembali ke Qin Fei Yang. Setelah meninggalkan pagoda, dia muncul lagi di rawa naga hitam. Dia pastinya harus pergi ke pegunungan naga iblis, tapi sebelum itu, dia punya masalah yang sangat penting untuk diselesaikan terlebih dahulu. Dia mengeluarkan kristal gambar itu. Berdengung. Segera. Bayangan komandan tentara Kirin muncul. Melihat bahwa itu adalah Qin Fei Yang, komandan tentara Kirin terkejut dan segera melihat sekeliling. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia merasa lega. Kemudian dia memandang Qin Fei Yang dan bertanya dengan suara rendah, di mana kamu sekarang? Rawa naga hitam. Kata Qin Fei Yang. Komandan tentara Kirin mengerutkan kening dan berkata, situasinya sangat kritis sekarang. Mengapa kamu masih berada di rawa naga hitam daripada meninggalkan ibu kota? Aku akan pergi nanti. Pertama, bantu aku menemukan seseorang. Kata Qin Fei Yang. Siapa? Komandan tentara Kirin bertanya. Wan Qiu. Kata Qin Fei Yang. Mengapa kamu mencari dia? Komandan tentara Kirin mengangkat alisnya. Tentu saja, dia sudah tidak asing lagi dengan Wan Qiu. Dia masih terikat dengan putrinya. Qin Fei Yang berkata, jangan khawatirkan dia, segera temukan dia dan coba bawa dia ke rawa naga hitam sebelum fajar. Oke. Komandan tentara Kirin mengangguk, lalu bayangan itu menghilang. Qin Fei Yang menyingkirkan kristal gambar itu dan memandangi bulan memudar di langit, matanya bersinar. Lu Xing Chen menyelamatkan Wan Qiu darinya berkali-kali. Dia tidak bisa mengetahuinya sebelumnya, tapi sekarang dia tahu identitas asli Lu Xing Chen. Dia akhirnya mengerti bahwa Wan Qiu ini pasti telah dibeli oleh Lu Xing Chen. Dengan kata lain, Wan Qiu juga menjadi bawahan Lu Xing Chen. Waktu berlalu dengan tenang. Fajar sudah dekat. Desir. Sebuah bayangan hitam turun di atas rawa naga hitam. Itu adalah komandan tentara Kirin. Tapi dia satu-satunya yang datang. Qin Fei Yang juga merasakan aura komandan tentara Kirin. Dia melompat ke udara dan mendarat di depan komandan tentara Kirin. Dia bertanya, Mengapa kamu sendirian? Di mana Wan Qiu? Saya tidak menemukannya. Komandan tentara Kirin menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Bagaimana mungkin kamu tidak menemukannya? Apakah kamu bertanya pada putrimu? Ya. Dia juga tidak tahu di mana Wan Qiu berada. Saya juga mengirim pesan ke Wan Qiu, Tapi saya belum menerima tanggapan apapun. Kata komandan tentara Kirin. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Tampaknya Wan Qiu kemungkinan besar berada dalam harta karun luar angka salu singchen. Komandan tentara Kirin bertanya, Mengapa kamu mencari dia? Qin Fei Yang berkata, Dia adalah Antek Mu Tianyang. Mu Tianyang. Tubuh komandan tentara Kilin gemetar saat dia berkata, Masalah yang Anda sampaikan kepada Yang Mulia, Saya juga tahu. Tapi bagaimana mungkin Wan Chou bisa menjadi Antek Mu Tianyang? 1165. Provinsi Bangau. Komandan tentara Kirin tertegun dan bertanya dengan curiga, Mengapa kamu pergi ke Provinsi Kren? Waktu sangat penting. Jangan banyak bertanya. Katakan padaku secepatnya. Desak Qin Fei Yang. Biarkan aku berpikir. Komandan tentara Kirin merenung sejenak dan berkata, Saya pernah ke Provinsi Kren beberapa kali sebelumnya, Tapi selalu di kota Provinsi Kren. Sedangkan untuk Pegunungan Naga Ajaib, Saya pernah mendengarnya, Tapi saya tidak terlalu memperhatikannya. Qin Fei Yang berkata, Kalau begitu berikan saya koordinat kota Provinsi Kren. Komandan tentara Kirin menganggup dan memberikan koordinat kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan Yan Wei muncul. Qin Fei Yang kemudian mengeluarkan gerbang ruang waktu tiruan Dan menyerahkannya kepada Yan Wei. Yan Wei segera mengaktifkan battle key-nya Dan mengaktifkan gerbang ruang waktu. Komandan tentara Kirin melirik Yan Wei dan gerbang ruang waktu, Lalu memandang Qin Fei Yang dan berkata, Yang mulia sangat mengkhawatirkan Anda sekarang. Mata Qin Fei Yang sedikit bergetar. Dia menahan dorongan hatinya dan berkata, Bantu aku memberitahu ibuku bahwa aku akan berusaha sebaik mungkin untuk bertahan hidup. Dentang. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya. Diringi dengan suara yang memekakkan telinga, Gerbang ruang waktu terbuka sepenuhnya. Ayo pergi. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan melangkah ke gerbang ruang dan waktu tanpa ragu-ragu. Yan Wei menganggup kepada komandan tentara Kirin dan segera mengikutinya. Gerbang ruang waktu dengan cepat menghilang. Mu Tianyang. Komandan pasukan Kirin bergumam pada dirinya sendiri lalu membuka gerbang teleportasi dan kembali ke Istana Valet. Di lantai dua Istana Valet, Wanita berbaju putih itu duduk di depan meja dengan cemberut khawatir. Kedua pelayan itu juga berdiri di samping, Alis mereka dipenuhi kekhawatiran. Dan, Diiringi serangkaian langkah kaki, Komandan pasukan Kirin berjalan ke lantai dua dan berhenti di belakang wanita berbaju putih itu. Dia membungkuk dan berkata, Yang Mulia. Wanita berbaju putih itu menutup telinga. Apakah ada masalah, Komandan? Kedua pelayan itu menoleh ke arah Komandan tentara Kirin dan bertanya. Komandan tentara Kirin berkata, Saya baru saja pergi menemui Yang Mulia Pangeran ke-14. Mendengar hal tersebut, Wanita berbaju putih itu tiba-tiba berdiri dan berlari menuju Komandan tentara Kirin. Dia bertanya, Di mana Feyang? Komandan tentara Kirin menjawab dengan jujur, Saya baru saja berada di kolam naga hitam, Dan sekarang saya pergi ke Provinsi Bangau. Mengapa Yang Mulia pergi ke Provinsi Hei? Kedua pelayan itu bingung. Saya juga tidak tahu. Tapi menurutku itu ada hubungannya dengan Mu Tianyang. Kata Komandan tentara Kirin. Mu Tianyang. Tubuh wanita berjubah putih itu bergetar. Komandan tentara Kirin menghela nafas. Meskipun Pangeran ke-14 selalu mengatakan bahwa dia membenci Yang Mulia, Nyatanya, dia masih sangat peduli dengan hubungan antara ayah dan anak. Jika tidak, dia tidak akan berlarian untuk menyelidiki Mu Tianyang. Feyang tidak peduli dengan hubungan ayah-anak ini. Wanita berjubah putih itu menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang menjadi perhatian Yang Mulia? Komandan tentara Kirin membeku dan bertanya dengan bingung. Dia peduli dengan mendiang kaisar dan rakyat kekaisaran Kin besar. Dulu aku khawatir Feyang akan dibutakan oleh musuh-musuh ini. Tapi sekarang sepertinya kekhawatiranku tidak diperlukan. Feyang tidak hanya mewarisi garis keturunan dan warisan mendiang kaisar, tetapi dia juga mewarisi hati besar mendiang kaisar dalam melindungi rakyat dunia. Mungkin, dia memiliki hati yang berempati dengan rakyat jelata. Hanya saja aku benar-benar tidak tega membiarkan dia menanggung beban ini sekarang. Wanita berjubah putih itu menghela nafas pelan. Melindungi orang-orang di dunia sebagai tanggung jawabnya. Kasihan terhadap rakyat. Yang Mulia, apakah Anda benar-benar orang seperti itu? Jika demikian, Yang Mulia, bukankah seharusnya Anda merasa malu? Komandan tentara Kirin bergumam. Provinsi Derek. Sama seperti Ibu Kota Negara Spiritual, Ibu Kota Provinsi Kren memiliki lima distrik besar. Distrik Utara, Selatan, Timur, Barat, dan Pusat. Saat ini, malam itu gelap seperti tinta dan dihiasi bintang-bintang dingin. Di langit di atas pusat kota, sebuah pintu batu muncul tanpa suara. Pintu batu itu perlahan terbuka. Dua sosok melangkah keluar. Itu adalah Qin Fei Yang dan Yan Wei. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan menyingkirkan gerbang ruang waktu. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan mengamati kota di bawah. Istana Suci, kediaman guru prefektur, dan penjara negara semuanya berada di distrik pusat. Dan di distrik pusat, dia merasakan banyak aura kuat. Kebanyakan dari mereka adalah Battle Monarch dan Battle Emperor. Aura Battle Masters bukannya tidak ada, tapi jumlahnya sangat sedikit. Dan ada aura yang sangat kuat yang datang dari kediaman guru prefektur. Itu adalah Kaisar Pertempuran Bintang 5. Jika kuingat dengan benar, Tan Wu sepertinya berasal dari sini. Bisik Qin Fei Yang. Siapa Tan Wu? Yan Wei memandangnya dengan curiga. Seorang teman lama. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, turun dan cari tahu koordinat pegunungan naga iblis. Oke. Yan Wei menganggup dan berubah menjadi aliran cahaya, dengan cepat menghilang ke kota di bawah. Pakar mana yang datang ke kota negara bagian He Saya? Segera. Teriakan nyaring dan jelas terdengar. Mengikuti dengan cermat. Seorang pria parubaya berpakaian hitam bergegas keluar dari kediaman Tuan Prefektur dan langsung menuju Qin Fei Yang. Orang ini adalah Kaisar Pertempuran Bintang 5 yang pernah dirasakan Qin Fei Yang sebelumnya. Jelas sekali. Dia merasakan aura Qin Fei Yang. Pria parubaya itu mendarat di hadapan Qin Fei Yang dan mengukur Qin Fei Yang. Dia bergumam pada dirinya sendiri, kenapa dia terlihat begitu familiar. Pria parubaya itu menangkupkan tangannya dan bertanya, bolehkah saya bertanya siapa anda? Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tidak menyembunyikan apapun. Apa? Pria parubaya itu menjadi pucat karena ketakutan. Qin Fei Yang berkata dengan acu tak acu, kamu seharusnya menjadi penguasa Prefektur negara bagian He saat ini. Jangan gugup. Saya di sini bukan untuk menimbulkan masalah. Namun meski begitu, pria parubaya itu tidak lengah dan bertanya dengan hati-hati, lalu kenapa kamu ada di sini? Qin Fei Yang tidak menjawab dan menunggu dengan tenang. Pria parubaya itu tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dan berdiri diam di hadapannya. Suara mendesing. Sesaat kemudian, Yan Wei bergegas ke langit dan menatap pria parubaya di depannya. Dia berjalan ke arah Qin Fei Yang dan mentransmisikan suaranya, saya pernah mendengar bahwa pegunungan naga ajaib terletak di ujung barat kota. Jaraknya puluhan ribu mil dari sini. Bagaimana dengan koordinatnya? Qin Fei Yang bertanya. Saya juga pernah mendengarnya. Yan Wei mengangguk. Kalau begitu ayo pergi. Kata Qin Fei Yang. Yan Wei melambaikan tangannya, membuka portal, dan mundur ke samping. Qin Fei Yang melirik pria parubaya itu dan berkata dengan acu-ta'acu, Anda dapat melaporkan ke ibu kota kekaisaran bahwa saya telah datang ke negara bagian He. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan memasuki portal. Yan Wei mengikutinya masuk. Pria parubaya itu tidak berani bernapas dengan keras, tetapi setelah portal itu benar-benar menghilang, dia menghela napas panjang. Kemudian, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Mengapa Qin Fei Yang tiba-tiba datang ke negara bagian He mereka? Dan mengapa dia begitu berani? Pada saat yang sama, pegunungan besar terletak di ujung barat, dan ujungnya tidak dapat dilihat secara sekilas. Aliran gunung. Puncak raksasa berdiri seperti hutan, mengjulang ke langit seperti pedang perang. Di bawah langit malam, gunung-gunung yang mengjulang tinggi itu bagaikan naga raksasa yang tergeletak di bawah tanah, memancarkan aura keagungan yang membuat jantung berdebar-debar. Ini adalah pegunungan naga ajaib. Di langit di atas hutan di tepi pegunungan, Qin Fei Yang dan Yan Wei muncul satu demi satu. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan mengamati pegunungan dan sungai di depannya. Sedikit kejutan muncul di matanya. Pegunungan naga ajaib lebih besar dari yang dia bayangkan. Yan Wei berkata, Sejauh yang saya tahu, pegunungan naga ajaib adalah tempat paling berbahaya di negara bagian He. Tidak ada yang berani masuk lebih dalam, jadi tidak ada yang tahu seberapa besar pegunungan naga ajaib itu. Tempat paling berbahaya. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Ya. Dikatakan bahwa tidak hanya binatang buas yang merajalela di sini, tetapi ada juga kekuatan misterius. Tak seorang pun yang memasuki kedalaman pegunungan naga ajaib bisa keluar hidup-hidup. Kata Yan Wei. Kekuatan misterius apa? Qin Fei Yang curiga. Yan Wei berkata, Kekuatan yang dapat merampas vitalitas makhluk hidup. Apa? Bukankah ini sama dengan gletser naga hitam dan pulau iblis? Qin Fei Yang berkata dengan heran. Ya. Yan Wei menganggup dan berkata, Jadi aku curiga pegunungan naga ajaib mungkin ada hubungannya dengan gletser naga hitam dan pulau iblis. Mata Qin Fei Yang berkedip. Dari gletser naga hitam, ia memperoleh hati naga ajaib dan mata naga ajaib. Dari pulau iblis, dia memperoleh skala terbalik lainnya. Benda apakah ini? Bisakah dia menemukan jawaban yang benar di pegunungan naga ajaib? Ayo pergi. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan keduanya berubah menjadi seberkas cahaya, terbang menuju kedalaman pegunungan seperti kilat. Mata naga ajaib, mata naga ajaib, pegunungan naga ajaib. Semuanya memiliki kata, naga ajaib, di dalamnya. Jika ini kebetulan, maka itu terlalu kebetulan. Mungkin memang ada hubungan di antara mereka bertiga. Di pegunungan, memang seperti yang dikatakan Yan Wei, binatang buas merajalela. Namun, monster di pinggiran tidak terlalu kuat, mereka pada dasarnya hanya berada di level kaisar perang. Namun, saat mereka perlahan-lahan masuk lebih dalam, jumlah binatang buas di sekte perang secara bertahap meningkat. Waktu berlalu. Fajar telah tiba. Di Cakrawala, matahari pagi perlahan terbit. Sinar matahari menyinari pegunungan dan bumi, menghilangkan udara dingin yang tertinggal di malam hari. Qin Fei Yang dan Yan Wei tidak berhenti dan beristirahat, dan telah melintasi lebih dari 10 ribu mil. Sepanjang jalan, mereka kadang-kadang bertemu dengan beberapa orang yang sedang berlatih di pegunungan naga ajaib atau mencari harta karun. Namun, keduanya mengabaikannya. Adapun kekuatan misterius yang disebutkan Yan Wei, Qin Fei Yang tidak pernah merasakannya. Retakan. Ledakan. Siang. Tiba-tiba, gelombang fluktuasi pertempuran datang dari kejauhan. Fluktuasinya sangat kuat, mengandung aura manusia dan aura binatang. Jelas sekali bahwa di suatu tempat di depan mereka, seseorang sedang bertarung dengan binatang buas. Qin Fei Yang saling memandang dan meningkatkan kecepatannya, bergegas menuju lokasi fluktuasi pertempuran. Kekuatan binatang buas di daerah ini pada dasarnya adalah antara sekte perang bintang 3 dan 5. Bagi Qin Fei Yang dan Yan Wei, tentu saja itu bukan apa-apa. Bagaimanapun juga, salah satu dari mereka adalah seorang biksu perang bintang 6 dan yang lainnya adalah seorang kaisar perang bintang 2. Namun bagi masyarakat Provinsi He, tingkat bahaya di sini tidak kalah dengan kolam naga atau sarang harimau. Ini karena perwakilan terkuat dari Provinsi He, penguasa prefektur Provinsi He, hanyalah sekte perang bintang 5. Tentu saja. Penguasa prefektur Provinsi He sebelumnya jelas lebih kuat. Namun, penguasa prefektur sebelumnya harus melindungi altar teleportasi Provinsi He, jadi mustahil baginya untuk berada di pegunungan naga ajaib saat ini. Oleh karena itu, Qin Fei Yang menilai bahwa orang yang bertarung dengan binatang buas di depan kemungkinan besar adalah Ren Duxing dan kelompoknya. Ledakan. Retakan. Saat mereka semakin dekat, fluktuasi pertempuran menjadi semakin kuat, dan Qin Fei Yang semakin yakin dengan pikirannya. Karena fluktuasi pertempuran membawa untayan Sein Maid. Kita harus tahu bahwa di sembilan provinsi, tidak mungkin ada pembangkit tenaga listrik tingkat suci perang. Mata Qin Fei Yang juga menunjukkan jejak niat membunuh. Segera. Keduanya melewati hutan dan berhenti di udara di atas punggung gunung, menatap ke depan. Lebih dari sepuluh mil jauhnya, seorang manusia dan seekor binatang sedang bertarung dengan ganas di langit. Darah mengalir kemana-mana, gunung dan sungai di bawahnya hancur. Binatang itu adalah seekor anjing besar berwarna merah tua. Panjang tubuhnya lebih dari sepuluh meter, tapi anehnya di bahunya ada lima kepala seukuran baskom. Itu sebenarnya adalah anjing neraka ilahi. Yan Wei berkata dengan kaget. Qin Fei Yang juga sangat terkejut. Hell Divine Hound adalah binatang dewa yang sangat langka. Benar sekali, itu adalah binatang dewa. Kelangkaannya hampir bisa dibandingkan dengan naga dewa. Hell Divine Hound pada dasarnya ganas dan memiliki bakat bawaan. Ia dikenal sebagai penjaga neraka. Sebelumnya, dia hanya melihatnya di buku-buku kuno. Ini adalah pertama kalinya dia melihat penampakan sebenarnya dari Hell Divine Hound. Namun, 1166. Orang itu kurus dan hidungnya bengkok. Matanya seperti mata elang, bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia sangat kuat. Infernal Divine Hound itu memiliki kekuatan seorang saint pertempuran bintang tujuh, namun ia tidak berada dalam posisi yang dirugikan. Dan level budidayanya hanya seorang saint pertempuran bintang lima. Bagaimana dia melakukannya? Melihat pria dan binatang itu, wajah kasar Yan Wei penuh rasa tidak percaya. Saint pertempuran bintang lima melawan saint pertempuran bintang tujuh, ini adalah perbedaan dari dua dunia kecil. Mengapa? Mengapa tingkat kultifasinya meningkat begitu cepat? Tapi Qin Fei yang bergumam pada dirinya sendiri, nadanya penuh rasa tidak percaya. Kamu kenal dia? Yan Wei bertanya. Qin Fei yang berkata, Ya, saya kenal dia. Dia pernah menjadi raja terkuat di Provinsi He, Tan Wu. Tan Wu. Yan Wei curiga. Aku ingat dengan jelas bahwa ketika aku pertama kali melihatnya di mata air kuning sembilan neter, dia hanyalah seorang saint pertempuran bintang dua. Hanya beberapa tahun telah berlalu, dan dia telah melangkah ke dalam saint pertempuran bintang lima. Bisik Qin Fei yang. Yan Wei bertanya, Bagaimana dengan tingkat kultifasi Anda saat itu? Qin Fei yang berkata, Tingkat kultifasi saya pada saat itu adalah kaisar pertempuran bintang delapan. Lalu apakah dia membuka gerbang potensi? Kata Yan Wei. Tentu saja tidak. Jika dia melakukannya, dengan karakternya, dia pasti tidak akan menyembunyikannya dari kita. Lagi pula, dia seharusnya berada di istana ilahi sekarang. Mengapa dia berada di provinsi Hei? Bisik Qin Fei yang. Mendengar kamu mengatakan itu, memang agak aneh. Meskipun pada saat itu kamu hanya seorang kaisar pertempuran bintang delapan, kamu membuka gerbang potensi, dan kecepatan kultifasimu jauh dari kecepatannya. Tetapi sekarang, kamu telah menembus ke dalam malaikat pertempuran bintang enam, dan dia juga telah menembus ke dalam malaikat pertempuran bintang lima. Menurutku, pasti ada semacam misteri di balik ini. Kata Yan Wei. Gerbang potensi. Qin Fei yang mengucapkan kata demi kata. Ya. Yan Wei mengangguk. Mata Qin Fei yang bergetar. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti Tan Wu juga punya hubungan keluarga dengan Lu Xingchen? Mengaum. Gemuruh. Pertarungan sengit Tan Wu dan anjing neraka berangsur-angsur memasuki tahap yang sangat panas. Mereka tidak menyadari bahwa Qin Fei yang dan Qin Fei yang sepertinya hanya saling menatap. Tan Wu ini benar-benar tidak sederhana. Ada perbedaan antara dua alam kecil, dan dia benar-benar bisa ditandingkan dengan anjing dewa dunia bawah. Yan Wei tercengang. Qin Fei yang berkata, tentu saja dia tidak sederhana. Kalau tidak, saya tidak akan berusaha keras untuk merekrutnya. Hem. Yan Wei bingung. Qin Fei yang berkata dengan sungguh-sungguh, lihat ke atas kepalanya. Yan Wei memfokuskan pandangannya dan menoleh. Dia melihat puncak kuno seukuran telapak tangan melayang di atas kepala Tan Wu. Seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat seperti tinta, memancarkan cahaya hitam yang kuat. Gu Feng itu adalah jiwa pertempurannya. Adapun jiwa pertarungannya, ia dapat melepaskan kekuatan yang tidak jelas dan membentuk alam gravitasi. Makhluk hidup manapun yang memasuki domain gravitasi ini akan ditekan kecepatannya. Kata Qin Fei yang. Domain gravitasi. Tubuh Yan Wei bergetar saat dia berkata dengan terkejut, bukankah ini mirip dengan Graffiti Divine Iron? Ya. Ini juga alasan kenapa aku ingin menaklukkannya. Qin Fei yang mengangguk. Saya tidak menyangka kekaisaran Qin besar memiliki begitu banyak orang jenius yang tiada taranya. Yan Wei menggelengkan kepalanya dan bergumam, wajahnya penuh keterkejutan. Mata Qin Fei yang berkedip sedikit, dan dia berkata dengan suara rendah, hancurkan. Oke. Yan Wei mengangguk. Ledakan. Dia menggunakan sembilan langkah setan langit dan melintasi setengah mil dalam satu langkah. Pada saat yang sama. Aura sembilan langkah setan langit meletus, menyebabkan kehampaan dan bumi di sini bergetar hebat. Hem. Tan Wu dan anjing neraka terkejut saat mendengar keributan itu. Mereka segera berhenti berkelahi dan menatap Yan Wei. Aura yang sangat kuat. Dia seorang kaisar perang. Ekspresi manusia dan binatang itu segera berubah. Ledakan. Yan Wei mengambil langkah kedua, dan aura di sekitar tubuhnya terus meningkat. Saat ini, di mata Tan Wu dan anjing neraka, Yan Wei seperti dewa perang yang turun. Setiap langkah yang diambilnya bisa menyebabkan langit dan bumi bergetar. Hem. Tiba-tiba, Tan Wu memperhatikan Qin Fei Yang di belakang Yan Wei dan matanya membelalak. Apakah ini ilusi? Dia menggosok matanya karena tidak percaya dan melihat lagi, hanya untuk melihat bahwa Qin Fei Yang masih berdiri di sana. Itu bukanlah ilusi. Itu benar-benar Qin Fei Yang. Tapi kenapa dia ada di Provinsi He? Wajah Tan Wu penuh keraguan dan hendak menyambut Qin Fei Yang. Tapi saat ini, Yan Wei mengambil langkah ke sembilan dan langsung mendarat di atasnya dan anjing neraka itu. Aura kaisar sangat menggemparkan. Pada saat ini, manusia dan binatang sama-sama merasakan aura kematian. Wow! Tubuh anjing neraka itu menjadi lemas dan dengan cepat merangkak ke tanah, terus-menerus merata pada Yan Wei. Hati Tan Wu juga diliputi rasa takut. Kekuatannya saat ini tidak buruk, tapi menghadapi kaisar perang, itu masih terlalu jauh. Saat manusia dan binatang itu mengira mereka pasti sudah mati, Yan Wei tiba-tiba berhenti. Niat membunuh yang mengejutkan itu terkunci erat pada manusia dan serigala. Desir! Pada saat inilah Qin Fei Yang mengambil langkah maju dan berjalan di depan Tan Wu selangkah demi selangkah. Tan Wu melirik Qin Fei Yang, lalu menatap Yan Wei, dan bertanya dengan heran, Saudara Qin, apa yang terjadi? Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Dia laki-laki saya. Laki-lakimu. Tan Wu sedikit terkejut, lalu menghela nafas lega. Meskipun dia dan Qin Fei Yang tidak memiliki hubungan yang mendalam, berdasarkan sikap Qin Fei Yang sebelumnya, hal itu seharusnya tidak merugikannya. Namun, desahannya belum sepenuhnya meredah ketika Qin Fei Yang mengangkat lengannya, meraih pakaiannya, dan langsung mencabik-cabiknya. Tan Wu langsung terkejut, kedua tangannya melindungi dadanya. Tatapan Qin Fei Yang menjadi gelap dan dia berteriak, Turunkan tanganmu untukku. Meskipun Tan Wu berhasil mengatasi waktu, dia masih menangkap bayangan potensi jejaknya. Mata Tan Wu menunjukkan sedikit kepanikan saat dia berpura-pura tenang dan berkata, Saudara Qin, apa yang kamu lakukan? Aku memintamu untuk meletakkannya, apa kamu tidak mendengarnya? Qin Fei Yang meraung, sedikit niat membunuh yang kuat bahkan berkedip di matanya. Tatapan Tan Wu bergetar. Namun pada akhirnya, dia menghela nafas panjang dan menurunkan tangannya. Jejak potensi emas gelap segera muncul di garis pandang Qin Fei Yang. Benar-benar tidak menyangka. Qin Fei Yang melihat potensi jejaknya dan menggelengkan kepalanya mengejek diri sendiri. Tan Wu buru-buru berkata, Saudara Qin, dengarkan penjelasan saya. Apa yang perlu dijelaskan? Apakah kamu ingat syarat apa yang aku tawarkan ketika aku memintamu untuk mengikutiku? Kata Qin Fei Yang. Bantu aku membuka pintu potensi. Kata Tan Wu. Ya. Tapi saat itu, kamu menolak. Sejak itu, saya selalu berpikir bahwa Anda adalah orang yang memiliki tulang punggung dan bermartabat. Namun, aku tidak menyangka kamu benar-benar akan menjadi Antek Lu Xingchen. Qin Fei Yang menegur, wajahnya penuh kekecewaan. Antek Lu Xingchen. Tapi mendengar kata-kata Qin Fei Yang, Tan Wu tidak hanya tidak malu sama sekali, tapi dia juga bangun dengan tatapan curiga. Melihat ini, Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata, apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak bergabung dengan Lu Xingchen? Kenapa aku harus bergabung dengannya? Tan Wu bertanya balik. Untuk membuka pintu potensi. Teriak Qin Fei Yang. Tan Wu buru-buru mengulurkan tangannya dan berkata, tunggu, apa maksudmu dengan ini? Mengapa saya tidak mengerti sama sekali? Yan Wei mengerutkan kening dan berkata melalui transmisi suara, lihat dia, sepertinya bukan itu yang kamu pikirkan. Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mungkinkah dia salah paham tentang Tan Wu? Tan Wu membuka pintu potensi tidak ada hubungannya dengan Lu Xingchen. Tapi itu tidak benar. Selain Lu Xingchen, siapa lagi di Kekaisaran Qin Besar yang memiliki kemampuan membantu Tan Wu membuka pintu potensi? Jika Tan Wu membuka pintu potensi dengan kemampuannya sendiri, dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Karena di Kekaisaran Qin Besar, ada banyak orang dengan bakat, pemahaman, dan bakat yang lebih baik daripada Tan Wu. Jika orang lain tidak bisa melakukannya, mengapa dia bisa melakukannya? Atau apakah Tan Wu bertindak sekarang untuk menutupi kebenaran? Setelah memikirkannya, Qin Fei Yang benar-benar tidak bisa membuat penilaian dan bertanya, kalau begitu katakan padaku, bagaimana kamu membuka pintu potensi? Tan Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa mengatakannya, tapi saya jamin itu tidak ada hubungannya dengan Lu Xingchen. Menjamin Qin Fei Yang tersenyum dingin dan berkata, tahukah kamu? Saat ini, Lu Xingchen adalah target yang harus kubunuh. Apa menurutmu aku akan mudah mempercayainya? Bagaimana situasinya? Bukankah hubunganmu dengannya sangat baik? Mengapa dia menjadi target pembunuhanmu? Tan Wu bingung. Qin Fei Yang tidak dapat menemukan sedikitpun kepura-puraan di mata dan ekspresinya. Jika Tan Wu benar-benar berakting sekarang, maka kemampuan aktingnya terlalu bagus. Namun jika Tan Wu tidak berakting, lalu siapa yang membantunya membuka pintu potensi ini? Benar-benar tidak mengatakannya. Qin Fei Yang bertanya sekali lagi. Tan Wu berkata, aku berjanji padanya, aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Gelombang kekejaman segera melonjak dari alis Qin Fei Yang. Sambil meraih leher Tan Wu, dia berteriak, aku sangat menghargaimu, tapi bukan berarti aku tidak akan membunuhmu. Jangan menantang kesabaranku. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan memberitahumu. Tan Wu menggelengkan kepalanya tanpa rasa pengecut sedikitpun. Qin Fei Yang terbakar amarah. Yan Wei tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih bahu Qin Fei Yang, dan mentransmisikan suaranya, jangan cemas, aku sudah memikirkan caranya. Ke arah mana? Qin Fei Yang diam-diam berpikir. Tidak bisakah segel perbudakanmu mengintip ke dalam pikiran pihak lain? Kamu akan memperbudaknya sekarang. Saat dia memikirkan pertanyaan ini di dalam hatinya, tentu saja kamu akan bisa mendapatkan jawabannya. Yan Wei diam-diam berpikir. Itu benar. Kenapa aku tidak memikirkannya? Mata Qin Fei Yang berbinar. Tan Wu tidak tahu kalau segel perbudakannya memiliki kemampuan seperti ini, jadi dia pasti tidak akan waspada. Dengan pemikiran ini, Qin Fei Yang tidak ragu-ragu lagi, membentuk segel dengan kedua tangannya. Segel perbudakan langsung muncul entah dari mana. Mengikuti dengan cermat. Dengan lambayan tangannya, segel perbudakan merobek kekosongan dan menyapu bagian atas kepala Tan Wu. Ah! Tan Wu langsung memeluk kepalanya dan berteriak kesakitan. Namun rasa sakit yang menyiksa di kepalanya hilang dengan sangat cepat. Tan Wu mengukur dirinya sendiri, menatap Qin Fei Yang dengan heran, dan bertanya, Apa yang kamu lakukan padaku? Qin Fei Yang tidak menjawab, dan berkata, Saya akan bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya, Siapa yang membantu Anda membuka pintu potensi? Dalam keadaan normal, ketika diinterogasi oleh orang lain, seseorang secara naluria akan memikirkan pertanyaan ini di benaknya. Dan Qin Fei Yang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari tahu kebenarannya. Jangan paksa aku, aku benar-benar tidak bisa memberitahumu. Tan Wu menggelengkan kepalanya lagi. Namun di dalam hatinya, dia menghela nafas. Bingung. Senior Qin, karena Anda sangat mengkhawatirkan Qin Fei Yang, mengapa Anda tidak memberitahu dia semua ini? Qin Senior Tua Tatapan Qin Fei Yang sedikit bergetar. 1167 Siapa Qin Senior Tua? Mengapa dia tidak tahu bahwa ada orang yang memiliki pil untuk membuka pintu potensi? Tidak. Qin Senior Tua Nama keluarga Qin Mungkinkah orang ini adalah seorang senior tua dari Klancin? Tapi kalau dipikir-pikir, sepertinya itu tidak benar. Jika itu benar-benar senior tua dari Klancin, maka mereka pasti akan mengeluarkannya untuk mengasuh keturunan Klancin. Namun sejak muda, dia belum pernah melihat pil potensial di Istana Kekaisaran. Qin Senior Tua Qin Senior Tua Mungkinkah senior Qin yang menjaga pagoda? Namun segera setelah itu, dia menyangkal pemikiran tersebut. Jika itu benar-benar Qin Senior Tua, maka Kaisar juga harus tahu tentang keberadaan pil potensial. Qin Fei Yang bingung. Tiba-tiba, dia meraih pakaian Tan Wu lagi dan berteriak, Siapa Qin Senior Tua yang kamu pikirkan? N. Tan Wu sangat terkejut. Bagaimana Qin Fei Yang mengetahui apa yang dia pikirkan? Apakah kamu tidak ingin tahu apa yang aku lakukan padamu tadi? Aku akan memberitahumu sekarang, itu adalah segel perbudakan. Setelah dikendalikan oleh segel perbudakan, aku bisa mengintip ke dalam pikiran batinmu melalui segel perbudakan. Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya ada hal seperti itu. Tan Wu menjadi pucat karena ketakutan. Katakan dengan cepat. Teriak Qin Fei Yang. Kesabarannya hampir habis. Melihat penampilan Qin Fei Yang saat ini, Tan Wu mengalami kesulitan. Haruskah dia memberitahu Qin Fei Yang atau tidak? Qin Senior Tua. Pada saat yang sama, Yan Wei juga memikirkan masalah ini. Tiba-tiba, ekspresi terkejut muncul di wajahnya saat dia melihat ke arah Qin Fei Yang dan berkata, Saya mendengar dari Fatso dan yang lainnya bahwa Anda tampaknya memiliki kerabat bernama Qin Yuan, bukan? Qin Fei Yang mengangguk. Yan Wei menebak, Apakah menurutmu Qin Senior Tua ini adalah dia? Tubuh dan pikiran Qin Fei Yang bergetar. Apakah itu Paman Yuan? Dia buru-buru menatap Tan Wu. Jika orang ini benar-benar Paman Yuan, maka mendengar kata-kata Yan Wei sekarang, ekspresi Tan Wu akan mengalami beberapa perubahan. Ketika dia melihat ke arah Tan Wu, dia secara terkejut menemukan bahwa Tan Wu sedang melihat ke arah Yan Wei. Terlebih lagi, tatapan matanya jelas menjadi berbeda. Ada sedikit ketidakberdayaan dan rasa bersalah dalam suaranya, seolah dia menyalahkan Yan Wei karena terlalu banyak bicara. Ini benar-benar Paman Yuan. Tubuh Qin Fei Yang gemetar. Paman Yuan sebenarnya memiliki pil yang bisa membuka pintu menuju potensi. Ini sulit diterimanya. Tiba-tiba, dia mengangkat lengannya yang lain, kedua tangannya dengan paksa meraih pakaian di dada Tan Wu sambil berteriak, Katakan padaku, apakah itu Paman Yuan atau bukan? Tatapan Tan Wu berkedip. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dalam-dalam dan mengangguk. Itu dia. Pikiran Qin Fei Yang berdengung. Segera, dia tiba-tiba gemetar dan bertanya, di mana Paman Yuan sekarang? Aku tidak tahu. Tan Wu menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang meraung, dia telah membantumu membuka pintu menuju potensi, bagaimana mungkin kamu tidak mengetahuinya? Qin Senior Tua tidak hanya membantu saya membuka pintu menuju potensi, dia bahkan membantu saya meningkatkan kultifasi saya. Tapi ini sudah lama sekali. Di mana dia sekarang, saya benar-benar tidak tahu. Tan Wu berkata tanpa daya. Mata Qin Fei Yang dipenuhi dengan kekecewaan. Melepaskan Tan Wu tanpa daya, dia berkata, mengapa dia membantumu membuka pintu menuju potensi? Qin Senior Tua tahu bahwa kamu sangat menghargaiku, jadi dia datang mencariku, memintaku untuk membantumu di masa depan. Terus terang, aku sangat iri padamu. Meskipun kamu ditinggalkan oleh semua orang saat itu, ada dua orang yang diam-diam selalu mengkhawatirkanmu. Kedua orang ini adalah ibumu dan Senior Qin. Terutama Senior Qin. Meskipun dia tidak bertemu denganmu beberapa tahun ini, dia selalu memperhatikan situasimu. Selanjutnya, demi perkembanganmu di masa depan, dia bahkan diam-diam membantumu memupuk suatu kekuatan. Kata Tan Wu. Ibu. Paman Yuan. Qin Fei Yang menunduk dan bergumam. Lambat laun, wajahnya dipenuhi senyuman bahagia. Itu benar. Dia tidak sendirian. Karena apapun yang terjadi, Paman Yuan dan ibunya tidak akan meninggalkannya. Terlebih lagi, dia bahkan memiliki sekelompok teman tambahan di sisinya sekarang. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya, menatap Tan Wu, dan bertanya, kekuatan apa? Saat itu dia hanya menyebutkannya sepintas saja. Saya juga tidak tahu detailnya. Tetapi dari kata-katanya, saya tahu bahwa kekuatan ini masih berkembang hingga saat ini. Ketika saatnya tiba, kekuatan ini pasti akan mengejutkan langit dan bumi, membuat hantu dan dewa menangis. Tan Wu berkata, matanya dipenuhi keyakinan. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, kamu salah satunya. Semacam itu. Tan Wu mengangguk. Paman Yuan, terima kasih. Qin Fei Yang melihat ke cakrawala dan bergumam. Sebenarnya dia sudah tahu sejak lama bahwa Paman Yuan selalu memperhatikannya. Tapi soal membantunya memupuk kekuatan, jika Tan Wu tidak mengatakannya, dia mungkin masih tidak tahu apa-apa. Dan Paman Yuan melakukan ini juga sepenuhnya demi dia. Karena jika dia mengetahui hal-hal ini, dia pasti akan mengembangkan hati yang bergantung. Dengan mengandalkan, dia pasti akan menjadi malas. Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya, menatap Tan Wu, dan bertanya, dulu, saya mengundang Anda berkali-kali, tetapi Anda menolak. Mengapa Anda tiba-tiba setuju untuk membantu saya sekarang? Dipaksa oleh situasi. Melihat semua orang menjadi lebih kuat dari hari ke hari, sementara saya masih membuat kemajuan di tempat yang sama, saya merasa cemas. Faktor lainnya adalah senior Qin. Qin senior tua adalah orang yang memiliki kebajikan dan prestise, seseorang yang saya kagumi. Jangan mengira aku mengikutimu. Sebenarnya, aku mengikuti senior Qin. Tan Wu berkata sambil tersenyum. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, sepertinya di matamu, aku masih belum memiliki kualifikasi untuk kamu ikuti. Bisa dibilang begitu. Tan Wu mengangguk. Pembuluh darah segera muncul di dahi Qin Fei Yang dan dia berkata, apakah kamu tidak takut menyinggung perasaanku? Tan Wu tersenyum dan berkata, apakah kamu tipe orang yang picik? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, melepaskan segel perbudakan. Dia percaya pada visi Paman Yuan. Karena dia mengasuh Tan Wu, maka dia pasti mempercayai Tan Wu 100%. Namun, Paman Yuan yang menggenggam pil obat untuk membuka pintu potensi benar-benar di luar dugaannya. Orang tua ini, dia tidak bisa melihat lebih dalam lagi. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, menahan emosinya, dan bertanya pada Tan Wu, bukankah kamu ada di kuil? Mengapa Anda kembali ke Provinsi He? Bukankah karena itu? Tan Wu menunjuk ke arah anjing Dewa Neraka. Qin Fei Yang melirik anjing neraka itu dan bertanya dengan curiga, apa maksudmu? Ini harus dimulai sejak lama. Aku yakin kalian pasti pernah mendengar tentang legenda Pegunungan Naga Iblis. Kata Tan Wu. Qin Fei Yang dan keduanya mengangguk. Tan Wu tersenyum dan berkata, tapi ada legenda yang pasti belum kalian ketahui. Legenda apa? Kedua orang itu curiga. Tan Wu berkata, menurut legenda, di bagian terdalam Pegunungan Naga Iblis, terdapat senjata Dewa yang tiada taranya tersembunyi. Selama kamu mendapatkan senjata Dewa ini, kamu pasti akan seperti ikan mas yang melompati gerbang naga, membubung tinggi. Ke surga dalam sekali jalan. Senjata ilahi yang tiada taranya. Qin Fei Yang dan keduanya saling memandang. Jika itu terjadi di masa lalu, mereka pasti tidak akan mempercayainya. Karena benda seperti senjata Dewa terlalu halus, mustahil benda itu ada di dunia ini. Tapi sekarang, mereka sangat mempercayainya. Karena pedang pertempuran Ren Du Xing diperoleh di sini. Yan Wei berkata, saya benar-benar belum pernah mendengar tentang legenda di ibu kota ini. Tan Wu tersenyum tipis dan berkata, hanya sedikit orang di Provinsi Hei yang mengetahui legenda ini. Mereka pasti tidak akan bisa mengetahuinya. Qin Fei Yang bertanya, lalu apa hubungannya legenda ini dengan anjing raka? Tentu saja. Saat itu, ketika saya masuk ke sekte pertempuran bintang satu, saya memasuki Pegunungan Naga Iblis untuk memverifikasi keaslian legenda ini. Namun, ketika aku datang ke Pegunungan Naga Iblis, aku menyadari betapa naif dan kekanak-kanakan diriku. Ada terlalu banyak binatang buas di sini dan mereka terlalu kuat. Itu bukanlah tempat di mana aku bisa menginjakan kaki sama sekali. Tapi aku tidak mau menyerah. Saya mati-matian berjalan menuju ke dalaman dan akhirnya sampai di sini dengan susah payah. Dan ketika saya datang ke sini, saya sudah terluka parah. Saat aku hendak mencari tempat untuk memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu, anjing sialan ini tiba-tiba melompat keluar dan hampir merenggut nyawaku. Tan Wu memandang anjing raka itu, matanya dipenuhi cahaya dingin. Tes, itu karena kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Dengan sedikit kultifasimu saat itu, kamu masih berani melangkah terlalu dalam. Jika kaisar ini tidak membunuhmu, siapa yang akan aku bunuh? Kata anjing raka itu dengan nada menghina. Tan Wu berkata dengan marah, kalau begitu, kamu tidak bisa memanfaatkan kesulitan orang lain, bukan? Bagaimanapun juga, kamu adalah binatang dewa. Binatang dewa harus murah hati. Siapa bilang binatang dewa harus murah hati? Kaisar ini suka memanfaatkan kesulitan rakyat. Bagaimana? Tidak meyakinkan. Ayo, ayo, ayo bertarung lagi. Anjing dewa neraka berteriak. Wajah Kinfei yang berkedut saat dia melirik ke arah anjing dewa neraka. Bagaimana orang ini bisa setara dengan serigala bermata putih? Dia menoleh untuk melihat Tan Wu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu apa yang terjadi setelah itu? Bagaimana Anda bisa lepas dari tangannya? Setelah itu, dia menggodaku dengan segala cara dan mempermalukanku. Tentu saja, aku menolak menerimanya, jadi aku mengatur pertarungan dengannya. Saat aku menerobos ke alam battle saint, aku akan datang dan menemukannya untuk pertarungan yang adil. Jika aku menang, ia akan tunduk padaku. Jika aku kalah, aku akan menjadi hewan peliharaannya. Awalnya saya mengira dia tidak akan setuju, tapi siapa tahu kalau otaknya kram, ternyata dia setuju. Tan Wu berkata dengan nada menghina. Anjing dewa neraka segera menjadi marah dan meraung, kaisar ini menyelamatkan nyawa anjingmu. Tidak apa-apa jika kamu tidak berterima kasih kepada kaisar ini, tetapi kamu benar-benar memarahi kaisar ini di depan umum. Nak, biarku beritahu, jangan terlalu sombong. Bodoh. Tan Wu memutar matanya dan menatap Qin Fei Yang, berkata, setengah bulan yang lalu, saya menerobos ke alam Battle Saint Bintang 5 dan menemukan alasan untuk kembali ke Provinsi He untuk mencarinya untuk berperang. Adalah kalian semua melihatnya. Kekuatanku dan kekuatanku dianggap berimbang. Jadi begitu. Qin Fei Yang menyadari. Yan Wei mengamati Tan Wu dan anjing neraka itu dan berkata dengan aneh, kenapa aku merasa hubungan kalian berdua tidak sesederhana itu. Sepertinya ada semacam musuh, cinta dan benci. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, kami adalah musuh. Anjing dewa neraka berkata dengan marah, jangan bicara omong kosong. Kaisar ini adalah makhluk dewa dengan garis keturunan bangsawan. Bagaimana saya bisa mencintai dan membenci manusia biasa? Tan Wu mendengus dingin dan berkata, aku juga tidak suka bermusuhan denganmu. Apa maksudmu? Apakah aku telah berbuat salah padamu? Anjing dewa neraka segera menatap Tan Wu dengan marah. Tidak, akulah yang tidak layak. Tan Wu berkata dengan acuh tak acuh. Bagus kalau kamu tahu tempatmu. Anjing dewa neraka itu mencibir. Qin Fei Yang dan Yan Wei saling memandang, menggelengkan kepala dan tertawa. Manusia dan binatang ini jelas merupakan musuh. Tampaknya ketika Tan Wu disiksa oleh anjing neraka, banyak hal menarik yang terjadi. Kalau tidak, adegan ini tidak akan muncul sekarang. Tiba-tiba, wajah Qin Fei Yang berubah serius. Melihat manusia dan binatang itu, dia bertanya, sudah berapa lama kalian bertarung di sini? Tan Wu berkata, seharusnya 10 hari. Sudah bertengkar selama 10 hari berturut-turut, dan kamu masih bilang itu bukan cinta dan benci. Yan Wei memutar matanya. Mendengar itu, ekspresi Tan Wu dan anjing neraka tampak agak malu. 1168. Bayangan ini tidak lain adalah Renduk Sing dan yang lainnya. Tan Wu mengangkat kepalanya dan menatap mereka. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Hmm. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Pegunungan naga ajaib sangat luas dan tidak terbatas. Mereka mungkin tidak akan lewat sini. Dan menurutku mereka seharusnya berteleportasi ke sana secara langsung. Kata Yan Wei. Teleportasi ke sana. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Renduk Sing pernah memasuki pegunungan naga ajaib dan memperoleh pedang dewa yang tiada taraf. Sekarang Mutian Yang telah mengambil alih tubuhnya, dia pasti mengetahui koordinat bagian yang lebih dalam. Kata Yan Wei. Masuk akal. Qin Fei Yang menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu kita tidak boleh menyanyiakan waktu, ayo lanjutkan perjalanan kita. Yan Wei menganggup. Dengan lambayan tangannya, dia menyapu Qin Fei Yang dan bergegas menuju kedalaman pegunungan. Pedang surgawi yang tiada taranya. Kepemilikan. Mendengarkan percakapan keduanya, wajah Tan Wu penuh kecurigaan. Apa yang sedang terjadi? Tunggu aku. Melihat Qin Fei Yang akan menghilang di ujung pegunungan, Tan Wu gemetar dan buru-buru meneriaki mereka berdua, mengejar mereka. Helgat Haun tertegun sejenak sebelum mengejar mereka. Pada saat yang sama. Mendengar suara Tan Wu, Yan Wei menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Qin Fei Yang merenung sejenak dan menganggup pada Yan Wei. Yan Wei segera melambat. Tidak lama kemudian, Tan Wu mengejar mereka dan bertanya dengan curiga, mau kemana? Yan Wei berkata, bagian terdalam dari pegunungan naga ajaib. Mata Tan Wu berbinar, dan berkata, bisakah kamu mengajakku? Saya sudah lama ingin masuk lebih dalam untuk melihatnya. Ini. Yan Wei ragu-ragu. Qin Fei Yang mengerutkan kening, ini sangat berbahaya, dan kita bahkan mungkin tidak dapat kembali. Tidak apa-apa. Pokoknya, kamu di sini. Jika kita menemui bahaya, biarkan aku pergi ke kastil. Tan Wu tersenyum dan berkata. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya dan berkata, saya hanya khawatir saya tidak memiliki kesempatan untuk mengirim Anda ke kastil. Apakah itu berbahaya? Tan Wu bingung. Hidup tidak dapat diprediksi, siapa tahu. Kata Qin Fei Yang. Itu. Saat ini. Cerberus juga menyusul. Ia memandang Qin Fei Yang dan bertanya, bisakah kamu membawaku bersamamu? Ah. Qin Fei Yang tercengang. Apakah kamu tidak takut mati? Helgat Houn berkata dengan nada menghina, tes, apakah aku tipe orang yang takut mati? Kamu seekor anjing, bukan manusia. Tan Wu memutar matanya. Pakan. Anjing Dewan Raka segera membuka rahangnya yang berdarah dan menerkam ke arah Tan Wu. Yan Wei menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dengan mereka menemaniku, aku tidak akan terlalu kesepian. Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa. Suara mendesing. Yan Wei membawa dua orang dan satu binatang dan berubah menjadi aliran cahaya, mengalir ke kedalaman seperti kilat. Saudara Qin, mengapa kamu mengatakan bahwa aku baru saja bergabung dengan Lu Xing Chen? Dan pedang ilahi yang tiada taranya, kepemilikan apa, mutian yang apa, apa yang terjadi? Titik. Pada saat yang sama, di akota negara, di sebelah timur kota, ada ngarai yang terpencil. Saat ini, satu demi satu sosok turun di langit di atas ngarai. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berambut putih. Itu adalah pengajar kerajaan. Di belakang Imperial Preceptor ada sekelompok orang berpakaian hitam. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Di dada mereka, ada simbol tengkorak hitam yang sangat mencolok. Suara mendesing. Saat Imperial Preceptor dan yang lainnya muncul, dua sosok bergegas keluar dari ngarai dan mendarat di depan Imperial Preceptor. Mereka membungkuk dan berkata, Salam, Tuhan. Dari dua orang ini, yang satu adalah lelaki tua, yang lainnya adalah lelaki parubaya. Orang tua itu adalah kepala prefektur negara bagian He sebelumnya. Pria parubaya itu adalah kepala prefektur yang ditemui Kinfei Yang di kota saat ini. Dan ngarai ini adalah tempat altar teleportasi negara bagian He berada. Sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Pengajar kekaisaran memandang mereka berdua dan bertanya, di mana Kinfei Yang? Pria parubaya itu berkata, dia berada di kota belum lama ini, tapi saya tidak tahu di mana dia sekarang. Wajah pengajar negara segera dipenuhi aura ganas yang tidak bisa dihilangkan. Dia dengan muram berkata, Kinfei Yang adalah penjahat serius di ibu kota. Anda melihatnya, namun Anda tidak menangkapnya tepat waktu dan malah membiarkannya pergi. Tahukah Anda bahwa guru negara ini dapat menghukum mati Anda sekarang? Lepaskan aku, Tuhan. Pria parubaya itu gemetar dan buru-buru berlutut di kehampaan untuk memohon belas kasihan. Dia juga merasa pahit di hatinya. Bahkan orang-orang di ibu kota tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Kinfei Yang, apalagi Hestet. Tapi di hadapan kekuatan, cabul, dari Imperial Preceptor, dia hanya bisa bertahan dalam diam. Kenapa kamu tidak menyelidikinya? Aku ingin tahu di mana dia berada satu jam lagi. Kalau tidak, bawalah kepalamu kepadaku. Imperial Preceptor memandang kedua orang itu dan berteriak. Ya, kedua orang itu menanggapi dengan hormat. Mereka segera membuka gerbang teleportasi dan muncul di langit di atas kota. Bagaimana kita menemukannya? Pria parubaya itu memandang pria tua itu tanpa daya. Tenang, pasti ada jalan. Orang tua itu merenung sejenak dan bertanya, apakah Kinfei Yang punya kaki tangan? Ada seorang pria parubaya. Mata pria parubaya itu tiba-tiba bergetar ketika dia berkata dengan terkejut, ya, itu dia. Hem, orang tua itu bingung. Pria parubaya itu berkata, saya melihatnya terbang dari kota dan berbisik kepada Kinfei Yang. Mereka pasti menanyakan sesuatu. Orang tua itu sangat senang dan berkata, ini adalah petunjuk. Cepat bawa orang untuk menyelidikinya. Oke. Pria parubaya itu menganggup dan segera berbalik untuk pergi. Dalam waktu kurang dari satu jam, dia kembali dan berkata kepada lelaki tua itu, saya menemukannya. Pria parubaya itu ada di sebuah restoran menanyakan koordinat Pegunungan Naga Ajaib. Mereka akan pergi ke Pegunungan Naga Ajaib. Orang tua itu terkejut. Seharusnya benar. Pria parubaya itu menganggup. Orang tua itu berkata dengan panik, ini tidak bagus. Tanwu sekarang berada di Pegunungan Naga Ajaib. Apa? Kapan anak itu kembali? Pria parubaya itu terkejut. Lebih dari sepuluh hari yang lalu. Sepertinya untuk hellhound itu. Kata orang tua itu. Pria parubaya itu berkata dengan marah, bocah ini terlalu keras kepala, segera beritahu dia untuk berhati-hati terhadap Kinfei Yang. Orang tua itu menganggup dan mengeluarkan kristal gambar itu. Bahkan hellhound pun mengetahuinya. Terlihat bahwa hubungan kedua orang ini dengan Tanwu tidaklah dangkal. Titik. Pada saat yang sama. Pegunungan Naga Ajaib. Kinfei Yang dan yang lainnya terbang di atas hutan secepat kilat. Berhenti. Tanwu tiba-tiba berteriak. Yanwei mengerem dan berhenti di udara. Dia menoleh ke arah Tanwu dengan curiga dan bertanya, ada apa? Tanwu berkata, seseorang mengirimiku pesan. Kalian mundur. Kinfei Yang dan Yanwei saling memandang dan dengan cepat mundur ke samping. Manusia sungguh merepotkan. Hellhound bergumam tidak puas dan juga mundur ke sisi Kinfei Yang dan Yanwei. Tanwu mengeluarkan kristal gambar itu. Berdengung. Gambaran lelaki tua itu muncul. Salam, Tuan. Tanwu segera membungkuk. Lelaki tua itu bertanya, apakah kamu masih berada di pegunungan Naga Ajaib? Ya. Tanwu mengangguk. Orang tua itu berkata, lalu bagaimana pertarungan dengan hellhound? Tanwu tersenyum pahit dan berkata, kultivasinya juga menjadi lebih kuat. Sekarang ia menjadi sein pertempuran bintang tujuh. Jika terus berlanjut, ini akan menjadi situasi di mana kedua belah pihak menderita. Untuk bisa bermain imbang dalam waktu sesingkat itu, kamu tidak buruk. Orang tua itu tersenyum, wajahnya penuh kepuasan. Kemudian wajahnya berubah serius dan dia berkata dengan suara yang dalam, kamu harus berhati-hati beberapa hari ini. Apa yang salah? Tanwu bertanya. Orang tua itu berkata, menurut pertanyaan orang tua ini, Kinfei Yang mungkin juga telah memasuki pegunungan Naga Ajaib. Tanwu sedikit terkejut. Dia melirik Kinfei Yang tidak jauh dan berpura-pura terkejut. Dia memandang lelaki tua itu dan bertanya, mengapa Kinfei Yang datang ke pegunungan Naga Ajaib? Aku tidak tahu. Tetapi sekarang, pengajar kerajaan secara pribadi telah memimpin orang-orang ke Provinsi Hekita. Dia pasti akan memasuki pegunungan Naga Ajaib nanti. Jika tidak ada yang lain, lebih baik kembali secepatnya. Kata orang tua itu. Guru kerajaan. Mata Tanwu terfokus dan dia mengangguk, dimengerti, murid ini akan berhati-hati. Itu bagus. Tidak mudah bagi seorang jenius sepertimu untuk muncul di Provinsi Hekami. Orang tua ini tidak ingin mati sebelum waktunya. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Tanwu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, murid ini tahu batas kemampuannya. Ya. Orang tua itu mengangguk, dan bayangan itu dengan cepat menghilang. Tanwu juga menyingkirkan kristal gambar itu dan menoleh ke arah Kinfei Yang dan berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pengajar istana secara pribadi membawa orang ke sini. Ini bukanlah masalah kecil dan harus ditangani dengan hati-hati. Huh. Hal lama ini, dia tidak akan puas sampai dia membunuhku. Kinfei Yang mendengus dingin. Anjing Dewan Raka ragu-ragu dan berkata, itu. Kaisar ini ingin bertanya, apakah guru kerajaan itu sangat kuat? Omong kosong, dia adalah guru kaisar saat ini. Menurutmu dia kuat atau tidak? Tanwu memutar matanya ke arah itu. Lalu seberapa kuat dia? Jika dia tidak sekuat itu, kami akan memikirkan cara untuk membunuhnya secara langsung. Kata Dewan Raka Haun. Eh. Kinfei Yang dan dua lainnya saling memandang. Dia sebenarnya ingin membunuh guru kerajaan. Orang ini benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Tanwu berkata, dengarkan baik-baik, pengajar istana saat ini adalah dewa palsu. Apa? Dewa palsu? Mata Helgat Haun membelalak, dipenuhi rasa terkejut. Tanwu berkata, mari kita bicarakan sekarang, apakah kamu masih ingin membunuhnya? Hah? Anggap saja kamu tidak mendengar apa yang aku katakan tadi. Dewan Raka Haun tertawa datar. Lelucon yang luar biasa. Bukankah memprovokasi dewa palsu berarti mencari kematian? Tanwu memutar matanya dan menatap Kinfei Yang, lalu berkata, jika aku ditangkap oleh guru istana, aku baik-baik saja, tapi kamu pasti akan dikutuk. Jika dia ingin menangkapku, tidak akan sesederhana itu. Mata Kinfei Yang berkedip. Apa maksudmu? Tanwu curiga. Kinfei Yang tersenyum tipis, sebenarnya, kedatangan guru kerajaan adalah hal yang saya nantikan. Apa maksudmu? Tanwu terkejut. Setelah Ren Duxing dirasuki oleh secercah kesadaran ilahi Mutian Yang, metodenya sangat menakutkan. Dengan kekuatan kita yang sedikit, itu tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Oleh karena itu, aku membutuhkan seseorang yang lebih kuat untuk menghadapinya. Dan guru kerajaan ini tidak diragukan lagi adalah kandidat terbaik. Kinfei Yang mencibir, cahaya dingin melintas di matanya. Yanwei tiba-tiba berkata, saya mengerti, tujuan Anda adalah membiarkan mereka bertarung satu sama lain. Ya. Jika saya tidak ingin orang-orang mengetahui keberadaan saya, saya tidak akan berdiri terang-terangan di ibu kota Provinsi Hei. Dan aku tidak akan membiarkanmu secara langsung menggunakan wajah aslimu untuk menanyakan koordinat pegunungan naga iblis. Kata Kinfei Yang. Jadi begitu. Yanwei tiba-tiba mengerti, menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kamu sengaja meninggalkan petunjuk agar mereka menemukan keberadaan kita, dan kemudian membawa mereka ke pegunungan naga iblis. Kinfei Yang tersenyum tipis dan berkata, kedua orang ini bukanlah orang baik. Biarkan mereka bertarung dulu, lalu kita akan keluar dan memetik keuntungan pada akhirnya. Cemerlang. Tan Wu mengacungkan jempol. Begitu dia memasuki Provinsi Hei, dia mulai membuat pengaturan. Sepertinya orang ini sudah tidak mau menjadi bidak catur. Sungguh mengasihkan. Kita akan segera melihat pertunjukan yang bagus. Ayo berangkat. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Yanwei juga tersenyum main-main dan melanjutkan perjalanannya dengan dua orang dan satu binatang. Pada saat yang sama. Di luar ibu kota, di Ngarai. Guru Tan Wu juga memberitahu guru istana tentang keberadaan Kinfei Yang. 1169. Waktu berlalu. Malam tiba lagi. Pegunungan Naga Iblis sangat sepi di malam hari. Hanya suara serangga sesekali yang terdengar. Suara mendesing. Aliran cahaya menembus langit dan mendarat di puncak gunung. Itu adalah Kinfei Yang dan kelompoknya. Setelah mendarat di puncak gunung, rombongan segera berbalik dan melihat kehampaan di belakang mereka. Dari jauh, samar-samar mereka bisa melihat sosok cahaya buram mendekati mereka dengan cepat. Yanwei mengerutkan kening, mengapa hanya ada satu orang, bukankah itu pengajar istana? Mata Kinfei Yang berkedip dan dia berbisik, pegunungan Naga Iblis begitu besar, mereka tidak tahu kemana kita akan pergi. Mereka pasti akan berpencar untuk mencari kita. Saat mereka sedang berbicara. Sosok cahaya itu semakin dekat. Kinfei Yang dan yang lainnya juga menahan aura mereka secara ekstrim. Akhirnya, Kinfei Yang melihat wajah asli orang itu. Itu adalah seorang pria parubaya dengan alis tebal dan mata besar. Dia memiliki tubuh yang kuat dan tinggi 1,9 meter. Aura yang keluar dari tubuhnya sangat kuat. Bisakah kamu melihat kultifasinya? Tan Wu bertanya. Yanwei menggelengkan kepalanya, tidak. Kinfei Yang tiba-tiba berkata, kultifasinya pasti tidak lebih rendah dari kaisar tempur bintang 5. Apa? Ekspresi kedua pria dan satu binatang berubah. Astaga! Kinfei Yang melambaikan tangannya dan memimpin dua pria dan satu binatang ke dalam kastil kuno. Tidak lama setelah mereka memasuki kastil kuno, pria parubaya itu tidak berhenti sama sekali dan menyapu langit di atas puncak gunung. Di dalam kastil kuno. Halo semuanya. Tan Wu tersenyum dan menyapa Fatso dan yang lainnya. Selain elang salju bersayap ganda, Yanwei, kaisar ular hantu, viper, dan dan Wang Chai, semua orang dianggap sebagai kenalan lama. Jadi, Fatso dan yang lainnya juga tersenyum dan menganggup pada Tan Wu. Sangat kuat. Saat dia melihat viper dan dan Wang Chai, pupil mata Tan Wu sedikit mengerut. Kemudian, dia memandang Kinfei Yang dan bertanya, mereka juga bawahanmu. Teman-teman. Kata Kinfei Yang. Tan Wu sedikit terkejut dan berkata dengan emosional, fondasimu semakin kuat. Kinfei Yang menghela nafas, sayang sekali kekuatanku sendiri masih belum cukup untuk membawanya ke meja. Tan Wu tersenyum tipis dan berkata, dengan kecepatan kultifasimu, mengejar mereka, bahkan melampaui mereka, hanyalah masalah waktu. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tan Wu berkata, oh benar, bagaimana kamu menentukan kultifasi orang itu sekarang? Simbol di dadanya. Kata Kinfei Yang, cahaya dingin melintas di matanya. Logo. Tan Wu, Yanwei, dan anjing neraka saling berpandangan. Mereka bisa melihat sedikit keraguan di mata satu sama lain. Kinfei Yang berkata, ada simbol tengkorak hitam di dadanya. Tan Wu mengangguk. Dia juga memperhatikan hal ini. Kinfei Yang berkata, itu adalah simbol aula dalam-aula penegakan hukum. Aula dalam. Tan Wu bingung. Karena sudah lama berada di aula ilahi, dia secara alami memiliki pemahaman yang baik tentang aula penegakan hukum. Balai penegakan hukum secara pribadi dikendalikan oleh pengajar negara. Setiap orang di dalamnya cukup kuat. Dan aula penegakan hukum juga merupakan tempat yang paling tidak ingin dikunjungi oleh semua murid aula ilahi. Karena begitu mereka memasuki balai penegakan hukum, pasti akan ada situasi sembilan kematian dan satu nyawa. Tapi dia belum pernah mendengar tentang aula dalam sebelumnya. Penegak hukum yang biasa Anda lihat hanyalah orang-orang dari aula luar. Dan penegak hukum di aula dalam bahkan lebih misterius daripada penegak hukum di aula luar. Mereka tidak pernah dengan mudah tampil di depan orang banyak. Karena mereka adalah pejuang kematian yang diam-diam dipersiapkan oleh kaisar dan pengajar negara. Masing-masing dari mereka adalah satu dari sepuluh ribu karakter yang kejam. Mereka hanya akan muncul ketika ada keadaan darurat yang sangat besar. Kinfei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya ada sekelompok orang seperti itu. Tan Wu tidak bisa berkata-kata. Kinfei Yang berkata, air berlumpur di ibu kota kekaisaran ini lebih dalam dari yang Anda bayangkan. Tan Wu bertanya, kalau begitu, apakah mereka pembantu kepercayaan kaisar atau pembantu kepercayaan pengajar negara? Di bawah langit, semua tanah adalah milik kaisar. Secara logika, segala sesuatu di kekaisaran Kinbesar harus menjadi milik kaisar, termasuk para penegak hukum di aula dalam. Dulu, aku juga berpikir begitu. Tetapi sekarang, setelah mengalami banyak hal, saya mengubah beberapa pandangan saya. Saya merasa apakah itu orang-orang dari aula luar atau balai penegakan hukum, mereka semua harus menjadi pembantu terpercaya pengajar negara. Kinfei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Tan Wu berkata dengan kaget, Anda curiga pengajar negara ingin merebut tahta? Siapa tahu? Kinfei Yang mengangkat bahunya. Tan Wu menatap Kinfei Yang dalam-dalam dan bertanya, lalu apa syarat untuk memasuki aula dalam? Kinfei Yang berkata, pertama-tama, budidaya. Yang terendah adalah kaisar tempur bintang lima. Tan Wu diam-diam terdiam. Dia benar-benar tidak menyangka ada departemen misterius yang tersembunyi di ibu kota kekaisaran. Itu sangat kuat hingga membuat orang takut. Tatapan Kinfei Yang sedikit berkedip. Dia memandang Tan Wu dan berkata, menurutku kamu harus kembali. N. Tan Wu mengangkat alisnya. Jangan salah paham. Aku tidak meremehkanmu. Aku hanya takut melibatkanmu. Jika pengajar negara mengetahui bahwa kamu bersamaku, tahukah kamu apa konsekuensinya? Lagi pula, orang-orang yang dia bawa kali ini berasal dari aula dalam balai penegakan hukum. Saya benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk melindungi keselamatan Anda. Kata Kinfei Yang. Ekspresi Tan Wu tidak yakin. Helgathound berkata, Hei, hei, hei. Dia benar. Jika kamu tetap di sini sekarang, kamu tidak hanya tidak bisa membantunya, kamu hanya akan menyeretnya ke bawah. Mengapa kamu peduli? Tan Wu memelototinya dengan marah. Helgathound mendengus dingin dan berkata, Jangan sedih. Kaisar ini mengatakan yang sebenarnya. Enyahlah. Wajah Tan Wu hitam pekat dan pembuluh darahnya menonjol. Cih, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Helgathound mengerucutkan bibirnya. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia membawa Yan Wei, Tan Wu, dan anjing Dewan Raka dan meninggalkan kastil kuno. Di puncak gunung. Keheningan yang mematikan. Kinfei Yang memandang Tan Wu dan berkata sambil tersenyum tipis, Kalau begitu sudah beres. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Kalau begitu berhati-hatilah. Tan Wu memperingatkan. Kinfei Yang menganggup dan berkata sambil tersenyum, Jika ada kesempatan, ketika kamu bertemu Paman Yuan, Sampaikan salamku padanya. Oke. Tan Wu berkata sambil tersenyum. Kinfei Yang menoleh untuk melihat Yan Wei dan berkata, Ayo pergi. Yan Wei melambaikan tangannya, Menyapu Kinfei Yang, Dan menghilang dari garis pandang Tan Wu dan anjing neraka Tanpa menoleh ke belakang. Anjing dewan neraka mengalihkan pandangannya dan menatap Tan Wu, Bertanya dengan rasa ingin tahu, Apa latar belakang Kinfei Yang ini, Yang benar-benar membuat khawatir pengajar negara saat ini. Tan Wu berkata, Dia adalah putra kaisar saat ini, Pangeran ke-14. Dia dikenal sebagai monster yang tidak akan muncul dalam 10 ribu tahun. Sial. Mata dewan neraka melebar dan berseru, Latar belakang ini tidaklah kecil. Namun karena dia adalah putra kaisar, Mengapa dia berselisih dengan kaisar seperti ini? Tan Wu berkata, Kalian binatang buas tidak akan memahami masalah kami sebagai manusia. Kamu meremehkanku. Helgat Haun langsung marah. Aku meremehkanmu. Lalu kenapa? Tan Wu memandangnya dengan provokatif. Helgat Haun berteriak, Kalau begitu berhenti bicara yang tidak masuk akal. Ayo, 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 Ayo bertarung seratus kali lagi. Aku sedang tidak mood sekarang. Tan Wu memutar matanya, Berbalik, Dan kembali ke arah kedatangannya. Helgat Haun berdiri dan buru-buru mengejarnya, Berkata dengan nada menghina, Kamu tidak marah lagi. Kamu terlalu buruk. Tan Wu terdiam. Helgat Haun berkata, Bicaralah, Jangan berpura-pura bisu. Apakah kamu tidak mengganggu? Tan Wu sangat marah. Anjing Dewa Neraka mengayunkan cakarnya dengan nada menghina dan berkata, Tetapi sekali lagi, Meskipun Kinfei yang memiliki beberapa kaisar perang di sisinya, Orang-orang diaulah dalam balai penegakan hukum jauh lebih kuat dari mereka. Selain itu, Ada pengajar negara, Dewa palsu. Apakah Kinfei yang cocok dengan mereka? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saya mengerti Kinfei yang, Jika dia tidak percaya diri, Dia tidak akan mengambil risiko. Tan Wu tersenyum percaya diri. Dini hari. Ketika sinar matahari pertama menyinari pegunungan naga iblis, Semuanya mulai terbangun secara bertahap. Mengaum. Kicauan. Raungan binatang buas dan kicauan tajam burung bergema di aliran sungai pegunungan, Bergema di udara. Jagoan. Di bawah kepemimpinan Yan Wei, Kinfei yang seperti meteor, Melesat melintasi langit seperti kilat, Menghilang ke ujung pegunungan. Dengan kelompok pengajar negara yang memimpin, Mereka hampir tidak bertemu dengan binatang buas apapun di sepanjang jalan. Kalaupun ada, Dengan kekuatan Yan Wei saat ini, Dia bisa dengan mudah menghadapinya. Tanpa disadari. Mereka telah memasuki kedalaman pegunungan naga iblis. Binatang buas di sini bahkan lebih kuat, Hampir semuanya berada di antara orang suci perang bintang tujuh Dan orang suci perang bintang sembilan. Kadang-kadang, Mereka akan bertemu dengan raja binatang setingkat kaisar perang. Tetapi, Bahkan di sini, Kinfei yang tidak merasakan kekuatan misterius Yang dikabarkan mampu merampas vitalitas makhluk hidup. Mengaum. Tiba-tiba, Raja binatang tingkat kaisar perang meraung keluar dari aliran gunung, Membuka mulutnya yang berdarah, Dan menerkam ke arah Kinfei yang. Itu adalah banteng merah dengan tubuh lebih dari seratus kaki, Seperti gunung kecil, Ganas dan menakjubkan. Melihat ini, Tatapan Yan Wei menjadi dingin. Dia menggunakan sembilan langkah iblis dan menginjak kepala banteng. Diiringi suara retakan yang keras, Kepala banteng itu langsung terbelah menjadi beberapa bagian. Ceroboh. Yan Wei mendengus dingin, Menoleh untuk melihat Kinfei yang dan berkata, Bukankah kamu harus bersiap? Saatnya bersiap. Kinfei yang bergumam pada dirinya sendiri, Dan kata, Bunuh yang berdarah langsung muncul di antara alisnya. Rambut panjang, Mata, Dan bahkan kulitnya tenggelam dalam darah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sangat cepat. Dia berubah menjadi dewa pembunuh, Aura pembunuhnya membubung ke langit. Pada saat yang sama ketika kata, Bunuh, Diaktifkan, Darah di tubuh banteng itu menyembur keluar, Terus mengalir ke dahi Kinfei yang. Dalam waktu kurang dari tiga nafas. Darah banteng dihisap hingga kering dan diubah menjadi mayat kering. Keduanya terus maju. Tidak lama kemudian, Mereka melihat medan perang. Gunung-gunung dan sungai-sungai hancur, Dan bumi retak. Namun di tengah medan perang, Ada raja binatang setingkat kaisar perang tergeletak di tanah. Itu adalah harimau hitam besar, Tapi sudah mati, Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Menurut lukanya, Harimau raksasa itu seharusnya sudah mati selama tiga hingga empat jam. Bagaimana cara kematiannya? Mudah untuk membayangkan bahwa ia pasti mati di tangan penegak hukum di Aula Dalam. Meskipun harimau raksasa ini memiliki budidaya seorang kaisar perang, Namun jenazahnya tidak terlalu berharga bagi para penegak hukum tersebut. Karena sebagai penegak hukum Aula Dalam, Mereka memiliki sumber daya dan kekayaan, Sehingga mereka tidak memperdulikan hal tersebut sama sekali. Namun, bagi Qin Fei Yang, Ini adalah harta karun yang luar biasa. Darah di tubuh harimau raksasa itu semuanya telah diserap olehnya. Auranya juga menjadi semakin kuat, Dan aura pembunuh yang keluar dari tubuhnya juga menjadi semakin mencengangkan. Adapun apakah guru kerajaan akan menemukan auranya atau tidak, Dia tidak khawatir sama sekali. Karena, Entah itu guru kerajaan atau penegak hukum di Aula Dalam, Mereka semua lebih cepat dari Yan Wei. Mungkin guru kerajaan dan yang lainnya sudah masuk lebih dalam kepegunungan Naga Ajaib. Jadi, 1170. Sementara Qin Fei Yang dengan panik menumpuk basis budidayanya, Di bagian terdalam pegunungan Naga Iblis. Sekelompok orang berdiri di depan sebuah prasasti batu besar. Yang memimpin adalah Ren Duksing. Dong Qing, Zhang Jin, Dan empat binatang suci berdiri dengan hormat di sisi kiri dan kanan. Tiga orang dan empat binatang suci menatap prasasti batu di depan mereka dengan ekspresi berat. Prasasti batu itu tingginya beberapa ratus sang, Seluruh tubuhnya seperti batu giok. Dari jauh, Tampak seperti pedang raksasa yang menembus langit. Dan di prasasti batu itu, Ada beberapa baris kata. Daerah pedalaman pegunungan Naga Iblis, Penyusup, Mati. Setiap kata sepertinya terbuat dari darah segar, Memancarkan aura pembunuh yang mengejutkan. Di belakang tablet batu itu ada hamparan gunung dan sungai yang tak berujung. Namun di dalam pegunungan, Tidak ada tumbuhan, Tidak ada binatang buas, Bahkan serangga pun tidak. Yang ada hanya tumpukan tulang putih, Keheningan yang mematikan. Zhang Jin mengalihkan pandangannya dan menatap Ren Duxing dengan hormat, Bertanya, Tuanku, Dari mana Dong Qing mendapatkan pedang pertempuran itu di tangannya? Itu di sini. Ren Duxing menunjuk ke prasasti batu itu dan berkata. Kemudian, Dia melompat ke udara dan berdiri di atas prasasti batu. Zhang Jin, Dong Qing, Dan empat binatang suci saling bertukar pandang dan juga melompat ke udara, Mendarat di samping Ren Duxing. Langsung. Mereka melihat retakan di tengah prasasti batu tersebut. Ren Duxing berkata, Pedang perang itu tertancap di celah itu di masa lalu. Dong Qing bertanya dengan curiga, Siapa yang meninggalkannya? Aku tidak tahu. Ren Duxing menggelengkan kepalanya. Zhang Jin bingung, Lalu mengapa kita ada di sini kali ini? Ren Duxing berkata, Setelah saya melarikan diri, Saya datang ke tempat ini. Ada gunung raksasa di kedalaman-pedalaman, Dan ada awan kabut hitam mengambang di atasnya. Aura yang dipancarkan kabut hitam itu bahkan menakutkan. Saya. Apa? Zhang Jin, Dong Qing, dan empat binatang suci memucat. Tentu saja. Jika saya berada di puncak, Kabut hitam itu seharusnya tidak menjadi ancaman bagi saya. Ren Duxing berkata lagi. Zhang Jin bertanya, Lalu, apakah kamu melihat apa yang ada di dalam kabut hitam itu? Tidak. Saya tidak bisa mendekat. Ren Duxing menggelengkan kepalanya. Bahkan pedang ini pun tidak. Dengan lambayan tangannya, Dong Qing memanggil pedang merahnya. Ren Duxing berkata, Saya sudah mencobanya, Tetapi kekuatan pedang hanya dapat membantu saya mencapai kaki gunung, Bukan puncaknya. Dong Qing berkata, Apakah maksudmu mungkin ada semacam harta karun di puncak gunung? Itu bukan harta karun tertinggi. Itu iblis. Mata Ren Duxing berbinar. Setan. Zhang Jin dan yang lainnya saling memandang. Ya, ada kekuatan misterius yang dapat mencuri kekuatan hidup makhluk hidup di pedalaman. Adapun kekuatan ini, berasal dari kabut hitam itu. Kata Ren Duxing. Menjarah kekuatan hidup makhluk hidup. Zhang Jin dan dua lainnya, Serta empat binatang suci, Menjadi pucat karena ketakutan. Monyet suci bertanya dengan curiga, Guru, karena pedang tidak dapat membantu kita mencapai puncak, Mengapa kita ada di sini sekarang? Dulu tidak berhasil, Tapi bukan berarti tidak berhasil sekarang. Karena aku sekarang memiliki artefak ilahi lain di tanganku. Kata Ren Duxing. Monyet suci bertanya, Guru, apakah yang Anda bicarakan tentang kristal ajaib? Itu benar. Dengan dua artefak ilahi di tangan, Saya tidak percaya kita tidak dapat mencapai puncak. Mata Ren Duxing menjadi dingin. Dengan lambayan tangannya, Dia memimpin dua orang dan empat binatang suci ke pedalaman. Memasuki pedalaman, Zhang Jin, Dong Qing, Dan keempat binatang suci segera merasakan Kekuatan misterius menyelimuti mereka. Kekuatan hidup di tubuh mereka mulai terkuras dengan segera. Ren Duxing berteriak, Berikan aku pedangnya. Dong Qing melambaikan tangannya, Menghapus kontrak darah di pedang merah tua itu, Dan kemudian menyerahkannya kepada Ren Duxing. Ren Duxing mengambil pedangnya, Memotong jarinya, Dan meneteskan darahnya untuk mengikatnya. Segera setelah, Gumpalan Divine Sense terbang keluar dari atas kepalanya Dan bergabung ke dalam pedang. Dentang. Pedang itu tiba-tiba pulih, Memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan, Dan kekuatan ilahi menyebar ke segala arah. Ekspresi monyet suci berubah, Dan ia buru-buru berkata, Tuan, Anda tidak dapat menggunakan indera ilahi Untuk memulihkan artefak ilahi. Elang suci juga berkata dengan cemas, Ya, kamu hanya memiliki sedikit rasa ilahi. Jika dikonsumsi, Kamu akan dihancurkan. Jangan khawatir. Setelah bertahun-tahun berkultifasi, Gumpalan rasa ilahi saya telah berkembang, Dan sekarang akan memadatkan jiwa ilahi. Tidak masalah memulihkan artefak ilahi untuk sementara. Kata Ren Duksing. Ini akan memadatkan jiwa ilahi. Keempat binatang suci saling memandang dan merasa sangat gembira. Ren Duksing melihat ke puncak gunung raksasa itu, Dan matanya bersinar. Dentang. Pedang di tangannya terbang dan melayang di atas kepalanya, Berdengung dan bergetar. Pedang ki melonjak, Dan dalam sekejap, Penghalang lebih dari sepuluh kaki muncul, Melindungi tiga orang dan empat binatang suci di dalamnya. Saat penghalang itu muncul, Mereka segera merasakan kekuatan misterius Yang merampas kekuatan hidup mereka menghilang. Daerah pedalaman pegunungan naga iblis juga sangat luas. Sekelompok orang terbang selama satu jam penuh Sebelum mereka melihat puncak gunung yang sangat besar. Gunung raksasa itu tingginya ribuan kaki, Dan terletak di tengah dataran di depan mereka. Warnanya merah tua, Seperti pedang ajaib yang berlumuran darah, Mengeluarkan bau darah yang menyengat. Di kaki gunung raksasa itu, Ada tumpukan tulang, Seperti neraka asura. Saya tidak menyangka tempat mengerikan seperti itu ada di Provinsi He. Melihat lautan tulang, Zhang Jin dan Dong Qing menelan ludah mereka, Dan mata mereka penuh ketakutan. Ren Duksing berkata, Jangan meremehkan tempat manapun, Dan di kekaisaran Qin besar, Ada tempat yang lebih berbahaya daripada di sini. Di mana? Keduanya terkejut. Laut reinkarnasi. Bahkan aku tidak berani menginjakan kaki di laut itu. Kata Ren Duksing. Keduanya tidak bisa menahan nafas ketika mendengar ini. Kita harus tahu. Tuan mereka adalah dewa perang sejati ketika dia masih hidup, Dan bahkan dia tidak bisa menginjakan kaki di dalamnya dengan mudah. Seberapa mengerikankah yang disebut lautan reinkarnasi? Yang terpenting, Mereka belum pernah mendengar tentang lautan reinkarnasi ini sebelumnya. Ren Duksing berkata, Lautan reinkarnasi terletak di ujung paling utara ibu kota kekaisaran, Dan tidak terbatas. Jika ada kesempatan di masa depan, Saya akan mengajak Anda melihatnya. Setelah mengatakan itu, Ren Duksing melambaikan tangannya dan memimpin dua pria dan empat binatang itu mendarat di tanah, Menginjak tulang yang tak terhitung jumlahnya dan berjalan menuju gunung raksasa. Zhang Jin berkata, Mengapa kita tidak terbang saja? Kamu tidak bisa terbang dalam jarak setengah mil dari gunung raksasa itu, Jadi kamu hanya bisa berjalan ke sana. Lihat di sana. Ren Duksing menunjuk ke suatu tempat di kaki gunung. Kedua pria dan empat binatang itu menoleh dan melihat sebuah tangga batu kuno. Itu seperti ular piton raksasa, Berkelok-kelok dan meliuk-liuk, Memanjat puncak raksasa, Sampai ke puncak. Tidak bisa terbang. Zhang Jin mengangkat alisnya dan mencoba terbang. Gravitasi yang mengerikan tiba-tiba menekannya. Dia panik dan buru-buru kembali ke tanah. Ren Duksing meliriknya dan tidak mengatakan apapun. Beberapa ratus napas kemudian. Rombongan akhirnya sampai di kaki gunung. Retakan. Suara tajam yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar. Zhang Jin, Dong Qing, dan empat binatang suci buru-buru melihat ke arah suara, Dan ekspresi mereka berubah drastis. Mereka melihat retakan muncul pada penghalang yang melindungi mereka, Dan kekuatan misterius yang menakutkan itu menyerbu masuk melalui celah tersebut. Mereka segera merasakan bahwa vitalitas dalam tubuh mereka terkuras abis seperti air mengalir. Untuk sesaat, Zhang Jin dan Dong Qing panik. Keempat binatang suci itu dulunya adalah eksistensi tingkat dewasemu, Tetapi pada saat ini, mata mereka dipenuhi ketakutan. Ekspresi Ren Duksing juga sangat serius. Dia segera mengambil keputusan. Dia mengeluarkan kristal iblis dan memasukkan segumpal rasa ilahi ke dalamnya. Ledakan. Kristal iblis tiba-tiba memancarkan cahaya hitam dan melayang di udara, Melayang di samping pedang pertempuran merah. Kekuatan iblis melonjak. Segera setelah. Gumpalan udara hitam menyembur keluar dari kristal iblis dan bergegas menuju celah tersebut. Meskipun dia memiliki dua artefak ilahi di tangannya, Ren Duksing tidak berani gegabuh sama sekali. Karena dia tidak tahu apakah kedua artefak ilahi ini dapat memblokir erosi kekuatan misterius itu. Dia melihat celah itu dengan gugup. Saat udara hitam terus masuk, retakan itu perlahan mulai menyusut. Namun, meski retakannya sedang diperbaiki, dia tetap tidak berani menganggap entengnya. Karena di tempat ini, apapun bisa terjadi. Waktu berlalu nafas demi nafas. Lebih dari sepuluh nafas kemudian. Retakan itu akhirnya diperbaiki, dan kekuatan misterius yang melonjak diblokir di luar. Baru pada saat inilah Ren Duksing diam-diam menghela nafas lega. Dong Qing, Zhang Jin, dan empat binatang suci bercucuran keringat dingin. Saat retakan itu diperbaiki, bahkan hampir roboh. Terlihat betapa gugupnya mereka. Lebih-lebih lagi. Dalam waktu singkat inilah lebih dari separuh vitalitas tubuh mereka dirampok oleh kekuatan misterius itu, dan mereka terlihat sangat tua. Hampir saja. Jika retakan itu tidak bisa diperbaiki, saya khawatir semua orang harus mati di sini. Benda apa itu? Zhang Jin memandang ke puncak gunung, wajahnya penuh ketakutan. Ayo pergi. Ren Duksing menarik nafas dalam-dalam, melambaikan tangannya, dan memimpin dengan menaiki tangga batu dan berjalan ke atas. Zhang Jin, Dong Qing, dan empat binatang suci segera mengikuti. Pada saat ini, jika mereka meninggalkan perlindungan penghalang, mereka akan mati. Di tempat lain. Guru nasional berdiri di puncak gunung raksasa, melihat sekeliling. Hatinya berantakan, dan matanya sangat suram. Tempat ini tidak jauh dari bagian terdalam pegunungan naga ajaib. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan melambai, dan gelombang kekuatan dewa palsu melonjak ke langit, lalu meledak seperti kembang api. Suara mendesing. Segera, seorang pria berpakaian hitam melayang di udara dan mendarat di depan guru nasional. Bagaimana itu? Guru nasional bertanya. Pria berbaju hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak menemukan apapun. Suara mendesing. Sebelum suaranya menghilang, seorang pria berbaju hitam datang dari arah lain dan mendarat di puncak gunung. Pengajar negara dengan sabar bertanya, apakah Anda punya petunjuk? Saya tidak kompeten. Pria berbaju hitam itu menundukkan kepalanya dan berkata, meski tidak ada jawaban langsung, itu sudah cukup menjelaskan semuanya. Suara mendesing. Mengikuti dengan cermat. Penegak hukum lainnya juga datang bergabung dengan mereka. Jawabannya adalah tidak. Kemana perginya bajingan kecil itu? Guru nasional merasa kesal. Seorang lelaki tua berpakaian hitam berkata, mungkinkah dia meninggalkan pegunungan naga ajaib melalui portal. Kiri. Guru nasional mengangkat alisnya. Kemungkinan ini tidak dapat dikesampingkan. Setelah merenung sejenak, dia melambaikan tangannya dan berteriak, lanjutkan lebih dalam. Orang tua berbaju hitam berkata, Tuan, jika kita terus mencari secara membabi buta seperti ini, kita mungkin membuang-buang waktu. Guru nasional memandang lelaki tua berpakaian hitam itu dan berkata tanpa ekspresi, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa pegunungan ini tidak sederhana? Tidak sederhana. Pria tua berbaju hitam itu mengerutkan kening. Master nasional berkata dengan suara yang dalam, Provinsi He saja memiliki begitu banyak binatang tingkat petapa petarung dan kaisar perang, bukankah ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal ini? Itu benar. Binatang buas di sini memang sangat kuat. Setelah diingatkan oleh guru nasional, para penegak hukum akhirnya bereaksi. Seharusnya ada rahasia yang tersembunyi di bagian terdalam pegunungan naga ajaib, dan Kinfei yang seharusnya memasuki pegunungan naga ajaib untuk ini. Jadi, dimanapun dia bersembunyi sekarang, selama kita sampai di sana lebih dulu, dia tidak akan bisa kabur. Kecuali dia benar-benar sudah pergi. Kata guru nasional. Semua orang mengangguk. Suara mendesing. Mengikuti dengan cermat.